Sayap-sayap yang terkembang jilid 53. Demikianlah akhirnya Kelurah Mertap Raja itu terikat pada tiang di ruang tengah. Betapa ia meronta, tetapi tiang yang besar itu tidak bergetar sama sekali. Namun karena itu, maka Kelurah Mertap Raja itu justru telah berteriak-teriak marah sambil mengumpat-umpat. Tetapi orang-orang yang berada di pendapat itu tidak menghiraukannya lagi meskipun mereka kadang-kadang merasa resah pula. Akhirnya, Kelurah Mertap Raja itu pun terdiam pula karena kelelahan. Sementara itu, langit pun telah menjadi merah. Orang-orang yang menjadi gelisah dan bahkan ketakutan mendengar pertempuran yang terjadi telah menjadi tenang. Ada di antara mereka yang telah berani membuka pintu rumah mereka dan melihat keluar. Namun rasa-rasanya semuanya telah menjadi tenang. Beberapa orang anak muda masih nampak hilir mudik di jalan-jalan padukuhan. Namun mereka tidak lagi membawa senjata telanjang. Sementara itu di halaman banjar, seorang yang dibawa oleh para pengawal terbaring diam. Tubuhnya terluka cukup parah. Orang itu adalah orang yang bertempur melawan Sambi Wulung dan berusaha melarikan diri. Namun Sambi Wulung mampu mengejarnya dan ketika kemudian terjadi lagi pertempuran di antara mereka, maka orang itu pun terluka cukup parah. Sedangkan Jati Wulung tidak berhasil menangkap buruannya. Bahkan pundaknya telah terluka ketika orang yang dikejarnya itu sempat melemparkan pisau belati dan menyentuh pundaknya itu semenara orang itu segera menghilang di antara pepohonan dalam gelapnya malam di kebun bambu yang rimbun. Tanda petik. Risang pun kemudian memerintahkan agar orang itu diusahakan untuk diselamatkan nyawanya. Mungkin mereka akan mendapat keterangan dari orang yang terluka parah itu. Tetapi agaknya orang itu sendiri sama sekali tidak berniat untuk tetap hidup. Ia berusaha untuk menyemburkan kembali obat-obat yang dimasukkan lewat mulutnya. Bahkan obat yang ditaburkan di luka-lukanya saja selalu dicobanya untuk menolaknya. Ketika cahaya pagi kemudian mulai menyentuh padukuhan itu, maka Risang telah minta disiapkan sebuah pedati. Orang yang terluka parah itu dan Kelurah Mertapraja akan dibawa ke padukuhan induk dengan pengawal yang kuat. Nyewi Radana, Warsi, Risang dan Kasada akan mengawal tawanan itu, sementara Sambi Wulung dan Jati Wulung masih diminta untuk tetap berada di padukuhan itu. Sementara itu, Kiitu menggumpus Palaga dan Kelurah Sametta juga masih akan pergi ke padukuhan induk. Mereka ternyata masih belum memastikan kapan mereka akan kembali ke Madiun. Tetapi untuk melihat perkembangan keadaan, setidak-tidaknya mereka masih akan bermalam satu malam lagi di tanah perdikan Sembojan. Ternyata perjalanan para tawanan ke padukuhan induk itu tidak mengalami hambatan di sepanjang jalan. Meskipun beberapa orang yang akan pergi ke pasar sempat memperhatikan mereka, tetapi agaknya peristiwa semalam tidak banyak berpengaruh bagi padukuhan-padukuhan yang lain, kecuali pada padukuhan tempat peristiwa itu terjadi. Meskipun kemudian berita tentang hal itu tersebar pula dari mulut ke mulut. Seorang saja dari padukuhan itu pergi ke pasar dan bercerita kepada seorang yang lain, maka berita itu pun kemudian telah tersebar ke beberapa padukuhan dibawa oleh orang-orang yang pulang dari pasar. Di padukuhan induk, Ki Lurah Mertapraja dan orang yang terluka parah itu ditempatkan di gandok rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Mereka ditempatkan di dua bilik yang berdekatan. Dengan terpaksa, Ki Lurah masih saja harus diikat kedua tangannya di belakang tubuhnya karena ia masih nampak liar dan berbahaya. Sedangkan pengawal yang mengawasinya kecuali di belakang gandok, juga di dalam bilik itu sendiri. Risang tidak ingin peristiwa di banjar padukuhan itu terulang lagi. Ki Lurah Mertapraja tidak akan terlalu lama di sini berkata Risang kepada para pengawal ia akan segera dibawa ke pajang. Segala sesuatunya akan kami serahkan kepada para pemimpin di pajang. Tanda petik. Namun waktu yang tidak terlalu lama itu akan merupakan waktu yang menegangkan bagi para pengawal di tanah perdikan Sembojan. Baru setelah Ki Lurah Mertapraja Mapan, Risang dan Kasada bersama beberapa orang pengawal telah kembali ke padukuhan yang semalam telah diguncang oleh Keributan yang bahkan telah membawa korban. Di antara para pengawal yang cedera, tiga orang telah gugur sementara beberapa orang yang lain terluka. Dua orang di antaranya parah. Hari itu Risang menunggui upacara pelepasan para pengawal yang telah gugur. Terdengar lagi tangis di padukuhan itu. Betapa mereka yang ditinggalkan menyatakan keikhlasan mereka, tetapi yang gugur itu masih ditangisi oleh keluarganya. Mereka masih terlalu muda untuk pergi selama-lamanya. Meskipun keluarga mereka tahu, untuk apa mereka pergi. Saat matahari turun di sisi barat, beberapa orang masih berdiri termangu-mangu di kuburan. Mereka memandangi gundukan tanah basah tempat para pengawal itu dimakamkan. Beberapa orang masih juga mengusap air matanya yang mengembun di pelupuk. Risang dan Kasada berdiri termangu-mangu di antara mereka. Namun beberapa saat kemudian, maka mereka pun meninggalkan tempat itu menuju ke padukuhan dan kemudian kembali ke rumah masing-masing, kecuali para pengawal yang bertugas. Mereka kembali ke banjar dan gardu tugas mereka masing-masing. Sementara itu di kuburan tua, beberapa orang juga telah menguburkan orang-orang yang gagal melepaskan ke lurah mertap raja dan terbunuh di pertempuran. Tetapi tidak ada air matu yang mengantar mereka. Ketika upacara itu sudah selesai, maka Risang masih memberikan pesan kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung. Padukuhan itu masih harus dijaga dengan baik. Di banjar telah digantungi lagi sebuah kentongan yang baru karena kentongan yang lama telah rusak. Kentongan yang diambil dari padukuhan sebelah yang mempunyai beberapa kentongan yang cukup besar untuk dipasang di banjar padukuhan. Kami akan kembali ke padukuhan induk berkata Risang kami akan membicarakan rencana kami untuk pergi ke Pajang melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi ini. Tanda petik. Kapan kau akan pergi ke Pajang? Bertanya Sambi Wulung. Tergantung hasil pembicaraan kami nanti. Tetapi pesan Bibi Warsi, dalam pertempuran kemarin masih belum. Nampak pedang wisara ditia dan perisai larsasi yang menjadi kebanggaan orang-orang perguruan wukir gading. Mungkin pemimpin tertinggi dari perguruan itu masih belum turun langsung saat mereka berusaha membebaskan kilurah mertap raja. Karena itu maka setiap saat masih mungkin terjadi sesuatu. Mungkin di padukuhan ini, mungkin di padukuhan induk. Meskipun menurut perhitungan, jika masih ada usaha untuk membebaskan kilurah tentu akan terjadi di padukuhan induk, karena mereka tentu tahu di mana kilurah disimpan, namun kemungkinan lain masih dapat terjadi. Tanda petik. Baiklah berkata Sambi Wulung. Kami akan berhati-hati di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Demikianlah Risang dan Kasada pun telah meninggalkan padukuhan itu bersama beberapa orang pengawal kembali ke padukuhan induk. Masih ada beberapa hal yang harus mereka bicarakan sebelum mereka pergi ke Pajang untuk memberikan laporan tentang peristiwa yang telah terjadi di tanah perdikan itu. Juga peristiwa yang terakhir yang menyangkut persoalan kilurah mertap raja. Di malam harinya, maka para pemimpin tanah perdikan itu masih juga berbincang tentang peristiwa yang susul-menyusul terjadi di tanah perdikan itu. Kitu menggung puspalaga yang masih bermalam lagi di tanah perdikan Sembojan, mengurungkan niatnya untuk berbicara lagi dengan kilurah mertap raja karena tidak akan ada gunanya lagi. Namun Kitu menggung puspalaga telah mengetahui kenapa kilurah mertap raja terjerumus ke dalam arus perbuatan orang-orang perguruan waktu kuning. Ternyata bukan karena kilurah mertap raja terbujuk oleh Kige Dewatu Kuning tetapi kilurah justru memanfaatkan peristiwa itu untuk kepentingannya. Kepentingan perguruan wukir gading. Sehingga perguruan waktu kuning dan perguruan wukir gading yang pada wujudlah hiriyahnya. Bekerja bersama, namun sebenarnya lah mereka akan saling merunduk dan saling menghancurkan. Bahkan mungkin orang-orang waktu kuning tidak tahu bahwa di belakang kilurah mertap raja yang mempunyai sepasukan prajurit berdiri orang-orang perguruan wukir gading. Besok aku akan mohon diri berkata kitu menggumpus palaga aku sudah mempunyai laporan lengkap apa yang telah terjadi di sini. Juga tentang keterlibatan para prajurit Madiun dalam gerakan perguruan waktu kuning. Tanda petik. Baiklah sahut risang mudah-mudahan tidak akan timbul persoalan khusus antara Madiun dan tanah perdikan ini. Meskipun kami sadari, bahwa kemelut antara Madiun dan pajang tentu juga akan terasa di tanah perdikan ini yang memang berkiblat kepada pajang. Tanda petik. Untuk beberapa saat lamanya, para tamu dari Madiun itu masih berbincang. Tetapi pembicaraan mereka tidak lagi menyangkut persoalan-persoalan pokok yang mereka hadapi. Mereka kemudian cenderung untuk berbicara tentang peningkatan kesejahteraan rakyat tanah perdikan Sembojan. Risang sempat membuat perbandingan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Madiun, bagaimana Madiun berbuat bagi kepentingan rakyatnya. Baru setelah malam menjadi larut kitu menggumpus palaga dan kilurah samet tak dipersilahkan untuk beristirahat. Apalagi mereka merencanakan dikeesokan harinya akan kembali ke Madiun. Malam itu tanah perdikan Sembojan memang dapat tidur dengan nyenyak. Tidak ada persoalan yang timbul, apalagi yang mengganggu ketenangan. Orang-orang yang berniat untuk melepaskan kilurah mertapraja harus berpikir ulang beberapa kali setelah mereka mengetahui bahwa di tanah perdikan itu terdapat beberapa orang yang sanggup menjaga ketenangan tanah perdikannya. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, maka kitu menggumpus palaga, kilurah samet tak dan pengawal, pengawalnya telah siap. Setelah minta diri kepada para pemimpin tanah perdikan, maka kitu menggumpun meninggalkan tanah perdikan yang nampaknya sudah tenang kembali itu. Hormat kami di tanah perdikan ini kepada panembahan Mas di Madiun berkata Risang. Kami akan menyampaikan yang ger. Semoga tanah perdikan ini akan semakin sejahtera untuk selanjutnya. Jawab kitu menggumpus palaga. Sepeninggal kitu menggumpus palaga, maka Risang pun telah mulai lagi dengan kesibukannya. Selagi kasada masih berada di tanah perdikan, maka Risang telah membenahi tanah perdikan sebojan yang telah terluka oleh peristiwa yang datang beruntun itu. Seisi tanah perdikan itu telah digerakan untuk bekerja keras memperbaiki yang telah rusak serta membangunkan kembali yang hancur oleh kerusuhan yang telah terjadi. Orang-orang tanah perdikan sebojan masih merasa beruntung bahwa merekalah yang telah bergerak menyerang orang-orang waktu kuning di perkemahannya, sehingga padukuhan-padukuhan di tanah perdikan itu tidak menjadi rusak. Meskipun demikian, jantung tanah perdikan itulah yang terluka karena beberapa anak-anak mudanya yang terbaik telah gugur. Dalam pada itu, kasada dan seorang prajurit yang menyertainya masih akan berada di tanah perdikan itu untuk beberapa hari. Namun kemudian ia pun telah merencanakan untuk kembali ke pajang. Namun dalam pada itu, ibu dan bibi kasada itu pun berniat untuk meninggalkan tanah perdikan itu pula. Kami sudah terlalu lama meninggalkan rumah berkata ibu kasada itu rumah dan ternak kami hanya kami titipkan kepada tetangga-tetangga. Tentu ternak kami tidak terpelihara. Bahkan rumah kami pun tentu sudah penuh dengan debu yang tebal. Tanda petik. Iswari memang tidak dapat menahan mereka lebih lama lagi. Berulang kali Iswari telah mengucapkan terima kasih atas bantuan warsi dan sepupunya itu. Tanpa mereka maka agaknya tanah perdikan itu akan mengalami keadaan yang lebih buruk lagi. Demikianlah, maka Risang pun telah membicarakan dengan kasada tentang para tawanan sebelum kasada kembali ke pajang. Terutama Kelurah Mertap Raja. Biarlah kami membawanya berkata kasada. Tetapi bahayanya terlalu besar berkata Risang jika orang-orang yang ingin melepaskan Kelurah itu mengetahui, maka mereka tentu akan melakukan sesuatu untuk merebutnya. Tanda petik. Kita memang harus berhati-hati jawab kasada. Namun Risang tidak melepaskan Kelurah Mertap Raja untuk dibawa kasada tanpa pengawalan. Jika terjadi sesuatu di jalan, maka ia pun akan sangat menyesalkannya. Karena itu, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah diperintahkan oleh Risang untuk menyertai kasada kembali ke pajang bersama ibu dan bibinya yang juga akan pulang. Ibu kasada memang mencoba untuk meyakinkan Risang bahwa mereka tidak memerlukan pengawalan. Tetapi akhirnya mereka pun tidak menolak untuk menuju ke pajang disertai Sambi Wulung dan Jati Wulung. Meskipun ibu dan bibi kasada itu memiliki ilmu yang tinggi, tetapi orang-orang yang berniat untuk membebaskan Kelurah itu pun dapat berjumlah jauh lebih banyak. Berkata Risang di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah diminta oleh Risang untuk mempersiapkan diri. Mereka juga harus menyiapkan Kelurah Mertap Raja untuk dibawa ke pajang. Sementara tawanan yang lain akan tetap berada di Tanah Perdikan sampai ada keputusan lebih lanjut. Dalam pada itu, Kelurah Mertap Raja sendiri memang berangsur menjadi tenang. Meskipun demikian, Risang masih mempertimbangkan kemungkinan bahwa pada suatu saat perasaannya dapat bergejolak kembali sehingga Kelurah itu akan dapat melakukan tindakan yang tidak diduga sebelumnya. Demikianlah, maka pada hari yang sudah ditentukan tetapi untuk sementara tetap dirahasiakan sampai saatnya datang, Kasada, ibu dan bibinya telah bersiap untuk meninggalkan Tanah Perdikan. Bersama mereka adalah Sambi Wulung dan Jati Wulung yang akan membawa Kelurah Mertap Raja ke pajang. Di pajang, Kasada lah yang akan mengurus tawanan yang bagi pajang termasuk apenting karena Kelurah Mertap Raja adalah prajurit Madiun. Namun Kasada pun telah mempunyai bahan laporan yang lengkap tentang kedatangan Kitu menggumpus palaga di Tanah Perdikan Sembojan, sehingga yang dilakukan oleh Kelurah Mertap Raja, meskipun ia seorang prajurit Madiun, namun benar-benar di luar tanggung jawab panembahan Madiun. Iswari dan para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan telah melepas Kasada, ibu dan bibinya sampai ke regol halaman. Bahkan ketiga kakek dan nenek krisang pun telah ikut mengantar mereka pula sampai ke halaman. Orang, orang tua itu ikut pula mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan oleh Kasada, ibu dan bibinya. Meskipun ketiga orang tua itu tidak langsung hadir di pertempuran, namun mereka telah mendapat keterangan tentang mereka. Kalian telah ikut menentukan akhir dari pergolakan ini berkata Kiai Badra. Warsi mengangguk hormat sambil menjawab kami lelah mencoba melakukan yang terbaik dari yang dapat kami lakukan. Tanda petik. Kiai Badra tertawa. Tetapi di sorot matanya nampak keharuan mencengkang jantungnya. Bahkan tersirat kata-katanya kau adalah orang yang berbahagia Warsi. Kau berhasil menembus takbir kegelapan. Kau temukan cahaya dari yang maha tinggi. Tanda petik. Warsi tersenyum. Tetapi nampak matanya menjadi basah. Sejenak kemudian, maka sebuah iring-iringan kecil telah meninggalkan padukuhan induk Tanah Perdikan Sembojan. Kasada, seorang prajurit yang menyertainya, ibu dan bibinya, serta Sambi Wulung dan Jati Wulung. Bersama mereka telah ikut pula Kilurah Mertapraja. Untuk tidak menarik perhatian banyak orang, maka Kilurah tidak lagi terikat tangannya. Namun Kilurah Mertapraja memang sudah menjadi tenang. Ia menyadari sepenuhnya apa yang terjadi atas dirinya. Sebagai seorang tawanan maka Kilurah memang menempatkan dirinya. Justru karena Kilurah Mertapraja seorang prajurit. Ia tahu dengan pasti paugeran yang berlaku bagi seorang tawanan. Baik yang menawan maupun yang tertawan. Karena itu, Kilurah itu sama sekali tidak menimbulkan persoalan ketika iring-iringan itu meninggalkan Tanah Perdikan. Sementara itu, Kasada pun berharap bahwa perjalanan mereka tidak terganggu, karena keberangkatan Kilurah Mertapraja itu memang dirahasiakan sebelumnya. Baru ketika mereka meninggalkan halaman rumah Risang, beberapa orang melihat bahwa Kilurah Mertapraja akan dibawa ke Pajang. Demikianlah, maka iring-iringan berkuda itu mulai menempuh jalan yang panjang. Sementara itu Matuhari pun merangkak semakin tinggi di langit. Kilurah Mertapraja memandang jalan yang terbentang di hadapannya dengan tatapan Matuh yang kosong. Sebenarnya lah ketika ia menjadi tenang, maka lenyaplah semua impian yang pernah bergejolak di dalam benaknya. Ia pun sadar sepenuhnya, jika ia sampai ke Pajang, maka ia tidak akan dapat terlepas dari hukuman yang pantas baginya. Sementara itu di Tanah Perdikan Sembojan, Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan masih harus bekerja keras untuk membenahi keadaan Tanah Perdikan itu. Mereka pun masih harus tetap menjaga para tawanan sambil menunggu perintah dari Pajang, apa yang harus mereka lakukan. Tetapi untuk membawa mereka ke Pajang tentu diperlukan pengawalan yang cukup besar, sehingga di sepanjang perjalanan akan sangat menarik perhatian banyak orang. Dalam pada itu, orang-orang tua di Tanah Perdikan Sembojan telah memberikan saran kepada Risang untuk berusaha mengatasi persoalan para tawanan itu. Risang harus mampu memilih di antara para tawanan itu. Siapakah di antara mereka yang masih dapat diajak berbicara dengan baik dan siapakah yang tidak? Dengan demikian maka diharapkan bahwa ada di antara para tawanan itu yang dianggap tidak terlalu berbahaya dan kemudian dapat dilepaskan. Tetapi sudah tentu diperlukan waktu berataki Ayibadra. Ya kakek jawab Risang aku akan menunjuk beberapa orang untuk mengadakan pengamatan tentang para tawanan itu. Tanda petik. Mereka harus mendapat petunjuk-petunjuk yang jelas pesan ibunya pula karena mungkin saja terjadi para tawanan itu bersikap pura-pura. Karena itu, maka rencanamu akan melepaskan beberapa orang di antara mereka yang dianggap tidak berbahaya itu harus dirahasiakan. Terutama bagi para tawanan itu sendiri. Tanda petik. Ya ibu Risang mengangguk-angguk. Dalam keadaan yang demikian, maka Risang merasa sangat beruntung bahwa ia masih ditunggui ibu, kakek dan neneknya meskipun mereka sudah menjadi semakin tua. Namun nasihat-nasihat mereka akan sangat berarti bagi Risang. Demikianlah, maka tanah perdikan semua jam pun kemudian telah diisi dengan kerja. Bukan hanya para pemimpin sajalah yang bekerja keras untuk meningkatkan tata kehidupan di segala segi bagi tanah perdikan, tetapi juga seluruh rakyat tanah perdikan itu. Seperti yang dipesankan oleh orang-orang tua di tanah perdikan itu, maka Risang telah membentuk kelompok kecil yang terdiri dari para bebahu tanah perdikan untuk mengamati keadaan para tawanan. Paman Sambi Wulung dan Jati Wulung akan ikut pula dalam kelompok kecil ini nanti jika mereka sudah kembali berkata Risang kepada para bebahu namun. Sebelum mereka datang, maka biarlah Paman Gandhar bekerja bersama kalian. Tanda petik. Dengan demikian maka hampir setiap hari Gandhar berada di padukuhan-padukuhan tempat para tawanan itu ditempatkan. Tanpa menimbulkan kesan apapun para tawanan, maka kelompok kecil itu berusaha untuk mengetahui sikap para tawanan itu. Sementara itu, Kasada telah selamat sampai ke Pajang. Tanpa membawa ibu dan bibinya, maka Kasada telah melaporkan diri kepada pimpinannya bersama prajurit yang pergi bersamanya ke tanah perdikan Sembojan. Kasada pun telah memperkenalkan Samli Wulung dan Jati Wulung yang datang ikut mengantar tawanan itu mewakili kepala tanah perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, Kasada telah menitipkan tawanan itu di baraknya bersama Sambi Wulung dan Jati Wulung. Seorang pemimpin kelompoknya yang ikut bersamanya ke tanah perdikan Sembojan akan mengawasinya. Sementara Kasada masih minta Ijein satu hari lagi. Aku masih harus mengantarkan ibu dan bibi pulang kebayat berkata Kasada kepada Kirang Gadi Payuda. Kenapa ibu dan bibimu tidak kau ajak singgah saja di barak ini? Bertanya Kirang Gadi Payuda. Seperti sudah pernah aku katakan, ibu dan bibi selalu merasa rendah diri, karena mereka adalah orang-orang kecil jawab Kasada. Apa arti orang kecil, orang besar dan orang sedang? Kirang Gadi justru bertanya. Aku juga sudah mencobanya untuk menjelaskan. Tetapi ibu memang lebih baik menepi dalam pergaulan. Kecuali dengan para petani dipadukuhannya, ibu termasuk orang yang akrab bergaul. Tanda petik. Kirang Gadi Payuda tersenyum. Katanya perlahan-lahan kau harus mengangkatnya memasuki pergaulan yang lebih luas. Sekarang kau sudah seorang lurah prajurit. Masih ada kemungkinan bagimu untuk meningkat lebih tinggi lagi karena umurmu memang masih muda. Kau memiliki bekal yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu, maka pada suatu saat kau akan menjadi seorang tumenggung. Ah! Aku tidak berani bermimpi seperti itu jawab Kasada. Bukan mimpi bagimu Kasada. Tetapi harus kau jadikan gegayuhan. Kau harus mempunyai gegayuhan yang tinggi. Tetapi kau tidak boleh mengesahkan segala care untuk mencapainya. Karena kau masih diikat oleh tatanan, unggah-ungguh dan harga diri. Berkata Kirang Gadi Payuda. Kasada mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu maka Kirang Gapun berkata baiklah. Tinggalkan tawanan itu di sini. Anak buahmu akan menjaganya. Aku nanti akan melaporkannya kepada Kitumenggung. Tetapi besok kau harus kembali dan mempertanggungjawabkan tawanan itu. Sementara itu biarlah kedua tamu dari Tanah Perdikan itu juga tinggal di barak ini. Aku pernah berkenalan dengan mereka ketika aku berada di Tanah Perdikan Sembojan. Kasehan ibumu jika harus terlalu lama menunggumu. Tanda petik. Demikianlah, maka Kasada telah meninggalkan baraknya. Ia masih belum dengan resmi menyerahkan tawanan itu. Ia masih harus mengantarkan ibu dan bibinya pulang. Sepeninggal ibu dan bibinya, maka para prajurit, terutama para pemimpin kelompok yang dipimpin oleh Kilurah Kasada telah mengerumuni salah seorang kawan mereka yang pergi ke Tanah Perdikan bersama Kasada serta Sambi Wulung dan Jati Wulung. Mereka ingin mendengar segala sesuatunya yang terjadi di Tanah Perdikan itu serta tentang tawanan yang dititipkan di barak itu. Para prajurit itu ikut menjadi berdebar-debar mendengarkan cerita kawannya tentang pergolakan yang terjadi di Tanah Perdikan. Namun prajurit itu berusaha menahan diri untuk tidak terlalu banyak bercerita tentang ibu Kilurah Kasada, karena Kasada sendiri tidak ingin terlalu banyak orang yang mengetahui tentang ibunya. Karena bagaimanapun juga Kasada masih dibayangi oleh masa lampau ibunya yang hitam, sehingga ia tidak ingin masa lampau ibunya itu diketahui oleh siapapun di baraknya itu. Apalagi oleh Kirang Gadi Payuda yang mempunyai seorang anak gajus yang bernama Riris. Dalam pada itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung pun banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan dari para prajurit di barak itu. Tetapi sebagai orang yang telah masak, maka mereka mengerti bahwa tidak sepantasnya mereka bercerita tentang ibu Kasada. Apalagi tentang masa lampaunya. Karena itu, keduanya bahkan sama sekali tidak berbicara tentang pribadi Kasada dan ibunya. Sementara itu Kasada telah menempuh perjalanan mengantarkan ibu dan bibinya. Sebenarnya ibu dan bibinya sama sekali tidak perlu diantar oleh Kasada, karena mereka dapat pulang berdua saja. Jika ada sesuatu yang menghalangi perjalanan mereka, maka mereka akan dapat menyelesaikannya sendiri. Tetapi Kasada masih harus membawa dua ekor kuda kembali ke pajang. Kuda yang dipinjam dari barak. Berbeda dengan para prajurit, Kirangga Dipayuda telah mempunyai dugaan-dugaan tentang ibu Kasada. Meskipun ia tidak tahu latar belakang kehidupannya, tetapi tentu ada sesuatu yang disembunyikan. Kirangga pun selaju bertanya-tanya tentang kuda yang dipinjam oleh Kasada. Namun Kirangga Dipayuda juga merasa kurang pantas untuk mempertanyakan hal itu langsung kepada Kasada, karena Kasada tentu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Namun Kirangga sama sekali tidak berpasangka buruk terhadap ibu Kasada itu, karena ibu Kasada itu juga hadir di tanah perdikan Sembojan ketika risang diwisuda. Ternyata Kasada tidak mengingkari janjinya untuk kembali di keesokan harinya. Bahkan ketika ia datang, hari masih terhitung pagi. Perjalanan mengantar ibunya adalah perjalanan yang singkat saja. Namun ketika mereka mendekati padukuhan tempat tinggal ibu dan bibinya, maka ibu dan bibinya harus membenahi pakaiannya. Mereka tidak boleh mengejutkan tetangga-tetangganya dengan pakaian khusus mereka. Karena itu, ketika mereka sampai di padukuhan, maka ibu Kasada dan bibinya dalam wujud lahiriahnya tidak lebih dari dua orang perempuan yang sederhana. Petani yang hidup dan menyatu dengan lingkungannya. Ketika para tetangganya mengetahui bahwa kedua orang perempuan itu kembali, maka beberapa orang di ancara mereka telah memerlukan untuk datang. Dengan akrabnya mereka mengucapkan selamat atas kedatangan mereka berdua. Tetangga-tetangga mereka memang heran melihat tiga ekor kuda di halaman rumah itu. Tetapi Kasada mengatakan bahwa ia akan membawa kuda-kuda itu kepada pamannya. Paman memang memesan dua ekor kuda. Seekor untuk paman sendiri sedangkan seekor lagi untuk anaknya yang umurnya sebaya dengan aku berkata Kasada. Para petani yang sederhana itu tidak mempersoalkannya lebih lanjut mereka tenggelam dalam kegembiraan karena tetangganya sudah kembali dengan selamat. Sebagai mana keluarga sendiri. Kasada memang tidak terlalu larna berada di rumah ibunya. Esok, pagi-pagi benar Kasada telah bersiap kembali ke pajang, apalagi ia masih mempunyai tanggungan, seorang tawanan dan dua orang tamu dari Tanah Perdikan. Titik Sembojan Ketika Kasada akan berangkat, ia masih bertanya kepada ibunya tentang luka-lukanya dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Semuanya sudah baik Kasada. Jika masih ada sedikit bekasnya, tentu akan segera hilang. Jawab ibunya. Baiklah ibu. Aku mohon diri. Aku akan berusaha untuk mendapat waktu setiap kali datang menengok ibu dan bibi. Berkata Kasada kemudian. Ibunya menepuk bahunya. Nampak sorot matanya yang memancarkan kegembiraan hatinya. Ketika ia melepas Kasada sampai kergol halaman rumahnya, maka matanya menjadi berkaca-kaca. Seandainya tangan yang maha agung tidak memimbing anaknya dengan kasih, apa jadinya anak itu? Tentu tidak ebih dari seorang perampok yang buas melebih kebuasan ibunya pada masa lalu. Namun kasih yang maha agung itu telah menariknya pula dari dalam kegelapan. Berbeda dengan ibunya, maka bibi Kasada itu pun memandangi anak muda itu dengan gejolak di hatinya. Tetapi bibi Kasada itu tidak mengatakan sesuatu karena justru ada ibu anak muda itu. Betapapun ia ingin memperingatkan Kasada tentang anak perempuannya sebagaimana pernah dikatakannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian Kasada pun telah meninggalkan padukuhan ibunya dengan menuntun dua ekor kuda. Justru karena itu, maka Kasada tidak dapat berpacu dengan cepat. Namun Kasada memang tidak terlalu tergesa-gesa, karena jarak yang akan ditempuh memang tidak begitu jauh. Ketika ia sampai di baraknya, ternyata hari memang masih terhitung pagi. Hari itu juga Kasada, seorang pemimpin kelompok yang mengikutinya ke tanah perdikan Sembojan bersama Sambi Wulung dan Jati Wulung telah menghadap Kitu Menggung Jaya Yuda diantar oleh Kirangga Dipayuda. Dengan jelas Kasada memberikan laporan kepada Kitu Menggung mengenai tugas yang diimbangnya bersama salah seorang pemimpin kelompok untuk mengamati persoalan yang terjadi di tanah perdikan Sembojan. Jadi seorang utusan dari Madiun telah menemuimu di tanah perdikan? Bertanya Kitu Menggung. Kitu Menggung Puspalaga datang untuk bertemu dengan kepala tanah perdikan Sembojan. Adalah satu kesempatan yang baik yang diberikan oleh kepala tanah perdikan Sembojan kepadaku. Tanda petik. Kitu Menggung Jaya Yuda mengangguk-angguk. Ia pun kemudian minta penjelasan kepada Kasada tentang sikap Madiun terhadap Kilurah Mertap Raja yang kemudian dibawa ke pajang. Dengan singkat tetapi jelas Kasada menceritakan sikap Kitu Menggung Puspalaga sebagai utusan resmi dari Madiun terhadap Kilurah Mertap Raja yang melakukan pelanggaran atas pangeran yang berlaku bagi prajurit Madiun. Kitu Menggung Jaya Yuda mengangguk-angguk. Katanya aku menghargai sikap Kitu Menggung Puspalaga. Sudah tentu juga sikap panembahan Mas di Madiun. Bahwa mereka tidak berniat untuk membawa Kilurah Mertap Raja kembali ke Madiun. Jika Kilurah Mertap Raja itu mereka minta untuk dibawa kembali ke Madiun, maka akan dapat menumbuhkan kecurigaan bahwa apa yang dilakukan oleh Kilurah Mertap Raja itu sudah diizinkan, setidak-tidaknya setahu para pemimpin ke prajuritan di Madiun. Tanda petik. Seandainya Kitu Menggung Puspalaga ingin membawa Kilurah Mertap Raja, aku tentu berkeberatan. Apalagi aku berada di Tanah Perdikan Sembojan sebagai petugas yang ditunjuk oleh Pajang. Jawab Kasada. Namun dengan sikap itu, maka aku mendapat kesimpulan bahwa Madiun memang berusaha untuk mengekang diri sejauh dapat mereka lakukan agar mendung yang gelap yang memayungi Mataram dan Madiun tidak menjadi sejauh. Agaknya mereka pun berniat untuk menghindarkan hujan angin dan perhara yang mungkin akan menempuh dan memporak-porandakan hubungan antara Mataram dan Madiun. Berkata Kitu Menggung Jaya Yuda. Nampaknya memang demikian. Jawab Kasada mudah-mudahan niat baik dari Madiun dan Mataram akan dapat menjernihkan keadaan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Tanda petik. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya baiklah. Aku akan mengambil alih persoalan Kelurah Mertap Raja. Aku akan menyampaikan persoalan ini untuk mendapat penanganan lebih jauh. Tanda petik. Namun Kasada pun telah memberikan laporan pula tentang kelemahan jiwani dari Kelurah Mertap Raja. Dalam keadaan yang tertekan, jiwa Kelurah akan dapat terguncang sehingga kehilangan kendali berkata Kasada. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Katanya aku akan berusaha berbuat sebaik-baiknya atas Kelurah Mertap Raja. Tanda petik. Kemudian kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung Kitu Menggung pun menanyakan sikap kepala Tanah Perdikan Sembojan atas Kelurah Mertap Raja. Apa yang dikehendaki oleh Risang dalam hubungannya dengan keterlibatan Kelurah atas serangan pada pokan waktu kuning yang telah menimbulkan korban cukup banyak di Tanah Perdikan Sembojan. Semuanya diserahkan kepada kebijaksanaan pajang Kitu Menggung. Kami hanya dapat memberitahukan apa yang terjadi. Kemudian terserah atas segala keputusan yang akan dijatuhkan oleh pajang atas Kelurah Mertap Raja. Bahkan kami akan mohon petunjuk atas tawanan-tawanan yang masih ada di Tanah Perdikan Sembojan. Seandainya mereka harus kami serahkan ke pajang, maka tentu akan memerlukan waktu, karena kami tentu tidak akan dapat membawa mereka sekaligus. Tanda petik. Kitu Menggung Jaya Yuda mengangguk-angguk. Katanya terima kasih atas kepercayaan para pemimpin di Tanah Perdikan Sembojan Kitu Menggung berhenti sejenak. Lalu katanya pula sayang, kami tidak dapat menanganinya dengan cepat karena keadaan. Tetapi kami bersama-sama berharap bahwa antara Mataram dan Madiun akan segera dapat dicapai kesepakatan, sehingga kita tidak selalu saling mencurigai. Kita tidak perlu menghimpun segala kekuatan untuk menghadapi kemungkinan buruk. Karena itu yang dapat aku katakan untuk sementara sampai aku mendapat perintah lebih lanjut, untuk sementara biarlah para tawanan itu berada di Tanah Perdikan Sembojan. Kami tahu bahwa dengan demikian Sembojan akan mengeluarkan dina khusus untuk para tawanan, tetapi untuk sementara kami memang belum dapat berbuat lain. Tanda petik. Sambi Wulung dan Jati Wulung mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Sambi Wulung berkata baiklah Kitu Menggung. Mudah-mudahan kami akan segera mendapatkan perintah selanjutnya. Tanda petik. Terima kasih atas kesediaan Tanah Perdikan Sembojan. Demikian keadaan memungkinkan, maka kami akan segera melakukan langkah-langkah terbaik bagi Tanah Perdikan Sembojan. Tentu saja pada batas-batas kemungkinan yang dapat kami lakukan. Tanda petik. Kepada Kitu Menggung Jaya Yuda, Sambi Wulung pun mengatakan usaha Tanah Perdikan Sembojan untuk mencari kemungkinan bahwa di antara para tawanan itu masih ada yang dapat diharapkan kembali ke jalan yang baik dan masuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat banyak. Bagus sekali Kitu Menggung pun dengan serta merta telah memberikan tanggapan tetapi kalian harus berhati-hati karena menjajagi perasaan seseorang itu ter-nyata pekerjaan yang amat sulit. Apa yang kita perkirakan mungkin sekali justru bertentangan dengan yang sebenar titiknya. Tanda petik. Ya Kitu Menggung jawab Sambi Wulung karena seseorang dapat bersikap pura-pura. Tanda petik. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Katanya kemudian bagaimanapun juga, pajang tidak akan dapat melepaskan sama sekali persoalan yang menyangkut Tanah Perdikan Sembojan ini. Tetapi karena keadaan, maka yang dapat kami lakukan sangatlah terbatas. Tanda petik. Betapapun terbatasnya Kitu Menggung, setiap perhatian atas Tanah Perdikan akan sangat membesarkan hati kamu karena kami tidak merasa seperti domba yang kehilangan gembala. Tanda petik. Kitu Menggung Jaya Yuda mengangguk-angguk, lah masih memberikan beberapa pesan dan petunjuk. Namun kemudian Kitu Menggung itu berkata sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Apa yang telah dilakukan oleh Tanah Perdikan Sembojan merupakan pengorbanan yang sangat berarti bagi pajang dan bahkan bagi mataram. Tanda petik. Demikianlah beberapa saat kemudian, Sambi Wulung dan Jati Wulung pun telah minta diri. Mereka bersama Kirangga di Payuda dan Kilurah Kasada telah kembali ke barak yang diperuntukkan bagi pasukan yang dipimpin oleh Kilurah Kasada. Di barak itu Sambi Wulung dan Jati Wulung masih akan menginap semalam lagi. Besok keduanya akan kembali ke Tanah Perdikan Sembojan. Malam itu Sambi Wulung dan Jati Wulung masih sempat berbincang dengan Kasada dan Kirangga di Payuda. Mereka membicarakan perkembangan terakhir hubungan antara Pajang dan Madiun dengan nada rendah Kirangga berkata masih belum ada tanda-tanda apapun yang Akai U merubah hubungan antara Pajang dan Madiun. Mendung itu masih saja tetap bergantung. Hujan dapat jatuh setiap saat. Hanya jika ada angin kencang sajalah maka mendung itu akan dihanyutkan. Tanda petik. Bayangan mendung itu pula lah yang nampak di langit di atas Tanah Perdikan Sembojan sahut Sambi Wulung. Ya, itu sudah wajar sekali jawab Kirangga kemudian. Namun pembicaraan mereka pun kemudian merambat ke Tanah Perdikan Sembojan itu sendiri dan bahkan kemudian sampai ke Madiun dan bahkan Mataram. Menjelang tengah malam, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung itu pun dipersilahkan untuk beristirahat. Bukankah esok pagi kalian akan menempuh perjalanan panjang dan bahkan masih akan dapat timbul kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat perjalanan? Berkata Kirangga di Payuda. Tetapi nampaknya untuk sementara keadaan justru mulai tenang Kirangga jawab Sambi Wulung. Ya, setidak-tidaknya jalan menuju ke Tanah Perdikan Sembojan. Sahut Kirangga. Namun kemudian katanya tetapi masih juga harus diperhatikan saudara-saudara seperguruan, bahkan guru orang yang disebut paman oleh Kilurah Mertap Raja. Tanda petik. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Katanya jika mereka tahu Kilurah ada di Pajang, maka mereka tentu akan mencarinya di Pajang ini pula. Tanda petik. Jika mereka tahu kalian berdua yang membawanya kemari? Bertanya Kirangga. Sambi Wulung dan Jati Wulung hanya tertawa saja. Sudahlah berkata Kirangga di Payuda nanti. Kalian tidak jadi beristirahat pula. Tanda petik. Di dini hari berikutnya, Sambi Wulung dan Jati Wulung pun telah bersiap untuk menempuh perjalanan panjang. Berdua mereka akan kembali ke Tanah Perdikan. Sembojan. Sambi Wulung dan Jati Wulung masih sempat minta diri kepada Kirangga di Payuda. Kepada Kilurah Kasada, Sambi Wulung dan Jati Wulung berpesan untuk disampaikan kepada Kitu Menggung bahwa mereka minta diri kembali ke Tanah Perdikan. Kami tidak ingin mengganggu Kitu Menggung berkata Sambi Wulung. Mungkin Kitu Menggung belum bangun. Baiklah sahut Kasada aku akan menyampaikannya. Mungkin Kitu Menggung memang belum bangun. Tetapi biasanya sebentar lagi ia bangun, sebelum matahari terbit. Tanda petik. Tetapi Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak menunggu. Sebelum matahari terbit, mereka berdua sudah meninggalkan barak itu. Demikianlah, maka keduanya telah berpacu di jalan-jalan yang masih sepi, sehingga karena itu, maka mereka pun dapat meluncur dengan cepat. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah keluar dari pintu gerbang kota. Di gardu yang masih berada di lingkungan kota raja, sekelompok prajurit berjaga-jaga. Namun mereka tidak menghentikan Sambi Wulung dan Jati Wulung, karena keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda yang dapat menimbulkan kecurigaan pada para prajurit yang bertugas itu. Lepas dari pintu gerbang, maka Sambi Wulung berpacu semakin cepat. Meskipun sekali-sekali mereka berpapasan dengan sekelompok orang yang berjalan beriringan menuju ke pasar dengan membawa dagangan mereka masing-masing. Meskipun hubungan antara Pajang dan Madiun masih saja diliputi oleh kesiagaan dan kecurigaan, namun kehidupan sehari-hari di Pajang nampaknya tidak banyak terganggu. Ternyata perjalanan Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak mendapat hambatan sampai saatnya matahari naik semakin tinggi. Ketika matahari hampir mencapai puncak langit, maka mereka pun harus beristirahat. Kuda-kuda mereka tentu mulai merasa letih dan perlu beristirahat. Bahkan juga makan dan minum. Karena itu, maka ketika mereka sampai ke sebuah kedai yang cukup besar di sebuah padukuhan yang besar pula, mereka pun berhenti. Selain kuda mereka yang letih, Sambi Wulung dan Jati Wulung pun sudah merasa haus. Beberapa saat keduanya duduk sambil menghirup minuman hangat. Bahkan karena hari sudah terhitung siang, maka mereka pun telah memesan makan pula. Nampaknya kedai itu menjajakan makan dan minum yang sesuai dengan selera mereka. Namun dalam pada itu, selagi mereka sibuk menyuapi mulut mereka, tiga orang telah memasuki kedai itu. Wajah mereka nampak gelap, sementara sikap mereka pun nampak gelisah. Ketiganya duduk tidak terlalu jauh dari Sambi Wulung dan Jati Wulung. Sebagaimana Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak mengenali mereka, maka ketiga orang itu pun tidak mengenali kedua orang itu. Mula-mula Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap mereka. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Kita sudah terlambat, kita tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Tanda petik, orang-orang kitalah yang dungu sehingga mereka tidak berhasil menyelamatkannya dari tanah perdikan Sembojan. Apalagi sekarang, kilurah itu tentu sudah berada di tangan para prajurit pajang. Sahut yang lain, bagaimana hal itu dapat terjadi desis orang yang pertama. Tetapi hal itu benar-benar telah terjadi jawab yang lain. Orang yang pertama menarik nafas dalam-dalam. Katanya ia termasuk orang yang penting di antara kita. Tetapi kita salah hitung, sehingga seakan-akan kita sudah menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Kita memang tidak mengira bahwa kekuatan tanah perdikan Sembojan itu cukup besar menghadapi orang-orang waktu kuning. Kita pun tidak mengira bahwa ada beberapa orang berilmu tinggi yang dapat mengimbangi orang-orang berilmu tinggi di dalam pasukan waktu kuning. Tanda petik, hal-hal yang tidak diduga-duga itu memang harus diperhitungkan. Tanda petik, bagaimana kita memperhitungkan jika hal itu tidak dapat diduga sebelumnya. Tanda petik, ketiga orang itu terdiam. Ketika mereka mendapatkan minuman mereka, maka mereka pun telah memesan makan pula. Sambi Wulung dan Jati Wulung menjadi tertarik mendengar pembicaraan mereka. Agaknya mereka adalah termasuk di antara orang-orang yang ingin mengambil kilurah mertap raja. Namun setelah mereka mengetahui bahwa kilurah mertap raja telah dibawa ke pajang, maka mereka menjadi berputus asa. Tiba-tiba saja seorang di antara mereka berdesis apa yang dapat kita lakukan sekarang? Kawan-kawannya hanya saling berpandangan saja. Untuk beberapa saat hanya berdiam diri. Sambi Wulung dan Jati Wulung pun seakan-akan tidak menghiraukan apa yang mereka katakan, sebagaimana orang-orang lain yang ada di kedai itu. Empat orang anak muda yang duduk di sedif terdengar tertawa hampir berbareng. Agaknya mereka sedang berkelakar sebagaimana kebiasaan anak-anak muda. Namun tiga orang yang sedang merenungi persoalan Venggawat itu menjadi tidak senang mendengar mereka lelawa berkepanjangan. Bahkan seorang di antara mereka berdesis aku ingin menyumbat mulut mereka. Tanda petik. Tetapi kawan-kawannya masih saja berdiam diri. Baru beberapa saat kemudian, seorang di antara mereka berkata kita memang harus berbuat sesuatu. Tanda petik. Apa? Apa kita akan mengambilnya dari pajang? Itu sama artinya kita akan menyuruhkan diri ke dalam api. Tidak. Tetapi kita kembali ke Tanah Perdikan Sembojan. Tanda petik. Buat apa? Kilurah Mertap Raja sudah tidak ada di Tanah Perdikan. Tanda petik. Kita akan mengambil salah seorang yang terhitung penting di Sembojan. Orang itu akan kita tawarkan untuk ditukar dengan Kilurah Mertap Raja. Biarlah orang-orang Sembojan yang berbicara dengan pajang. Tanda petik. Kedua orang kawannya termangu-mangu. Seorang di antara mereka berkata. Orang-orang terpenting di Tanah Perdikan termasuk orang-orang berilmu tinggi. Meskipun niat itu baik, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Kita dapat mencobanya jawab orang yang mempunyai rencana itu dengan yakin. Mereka pun berhenti pula berbicara. Mereka mencoba untuk melihat orang-orang yang ada di kedai itu. Mereka sempat memandang Sambi Wulung dan Jati Wulung. Tetapi Sambi Wulung dan Jati Wulung nampaknya asik berbincang sendiri sambil menyuapi mulut mereka tanpa menghiraukan orang lain. Siapakah kedua orang itu? Terdengar seorang di antara mereka berbesis. Kawan-kawannya menggeleng. Seorang di antara mereka berkata orang lewat. Mereka makan sangat rakus. Tanda petik. Yang lain mengerutkan dahinya. Tetapi tidak ada yang mengatakan sesuatu lagi tentang Sambi Wulung dan Jati Wulung. Sementara itu terdengar lagi anak-anak muda itu tertawa berkepanjangan. Seorang di antaranya bahkan telah memukul lincak. Agaknya ia tidak dapat menahan kegelian yang menggelitik jantungnya. Ketika perhatian ketiga orang itu tertuju kepada anak-anak muda yang tertawa berkepanjangan itu, Sambi Wulung berdesis perhatikan orang-orang itu dengan baik. Jika pada suatu saat kita bertemu dengan mereka di tanah perdikan, kita dapat mempersiapkan diri. Tanda petik. Jati Wulung tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk. Dengan ketajaman pendengaran mereka, maka Sambi. Wulung dan Jati Wulung masih mencoba untuk mendengarkan pembicaraan itu lebih lanjut. Meskipun mereka tidak dapat mendengar dengan jelas seluruhnya, namun yang dapat mereka dengar dapat mereka mengerti maksudnya. Namun tiba-tiba saja Sambi Wulung dan Jati Wulung itu terkejut. Tiba-tiba saja salah seorang dari ketiga itu bangkit berdiri sambil berteriak lantang diam. Kenapa kalian berteriak-teriak seperti itu? Kau harus tahu bahwa tempat ini bukan milik kalian saja. Orang lain dapat terganggu mendengar kelakar kalian yang urakan itu. Tanda petik. Anak-anak muda itu pun terkejut. Dengan serta-merta mereka memang diam. Tetapi ternyata mereka tidak merasa senang diperlakukan seperti itu. Seorang di antara mereka justru bertanya apa maumu sebenarnya? Kami berbicara, bergurau dan tertawa sendiri tanpa menyinggung kepentinganmu. Tanda petik. Tetapi suara kalian yang ribut itu membuat kepala kami pening. Kami sedang berbicara tentang satu hal yang sangat penting dan memerlukan pemikiran yang rumit. Sementara itu kalian berteriak-teriak seperti orang gila. Memukul-mukul lincak. Kalian harus belajar menghargai orang lain. Tanda petik. Perhatian orang-orang yang ada di kedai itu pun tertuju seluruhnya kepada kedua kelompok yang sedang bertengkar itu. Tiga orang yang sudah mendekati separoh bayah dengan empat orang anak-anak muda yang sedang tumbuh. Dengan wajah tegang, salah seorang dari ketiga orang yang sudah lebih tua itu kemudian berkata aku memperingatkan kepada kalian, agar kalian sedikit menahan diri. Tanda petik. Maaf kisah nak jawab salah seorang di antara anak-anak muda itu kami terbiasa berbuat sebagaimana kami lakukan. Jika kalian tidak senang, maka kalian jelapat meninggalkan tempat ini. Tanda petik. Wajah orang yang sudah lebih tua itu menjadi merah. Sementara itu, pemilik kedai itu dengan tergesa-gesa mendekati mereka sambil berkata sudahlah. Kamilah yang mohon maaf. Kami ingin mempersilahkan kalian pindah ke tempat yang lebih tenang. Tanda petik. Kenapa kami yang harus pindah? Bawa anak-anak itu pergi ke belakang. Aku muak mendengar suara mereka. Tidak sahut anak muda itu kami tidak ingin pindah kemanapun. Sejak semula kami duduk di sini. Tanda petik. Pemilik kedai itu bergeser mendekati anak-anak muda itu. Katanya biarlah kalian yang muda-muda mengalah. Silahkan duduk di sebelah. Tempatnya cukup baik. Tanda petik. Tetapi hampir berbareng mereka menjawab tidak. Pemilik kedai itu menjadi semakin gelisah. Apalagi ketika orang yang lebih tua itu berkata jika aku mendengar kalian tertawa sambil berteriak-teriak lagi, maka aku akan menghentikannya dengan caraku. Tanda petik. Kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Dengar, aku masih akan berteriak-teriak terus. Jawab salah seorang di antara anak-anak muda itu. Orang yang sudah mendekati separoh baya itu menjadi sangat marah. Dengan serta-merta, diraihnya mangkuk minumannya. Minuman yang masih ada itu pun telah dilontarkan ke arah anak muda itu. Sambi wulung dan jati wulung yang juga menjadi tegang karena peristiwa itu menjadi semakin tegang. Jarak keduanya tidak terlalu dekat. Tetapi minuman yang dilontarkan dan memercik mengenai anak muda itu akibatnya memang mendebarkan. Anak muda itu terdorong dengan kerasnya. Untunglah bahwa anak muda itu hanya terduduk dan tersandar lincak tempat duduknya. Seandainya tidak ada tempat duduk itu di belakangnya, maka mungkin sekali anak muda yang tidak mengira mengalami hal itu akan jatuh terlentang. Tetapi anak-anak muda itu agaknya tidak menyadari apa yang telah terjadi itu. Karena itu, mereka menjadi sangat marah. Berempat mereka serem tak bangkit. Yang terkena percikan minuman itu mengumpat-umpat dengan kasar. Orang yang menyiram anak muda itu dengan sisa minumannya itu pun bergeser pula sambil berkata jadi kalian menjadi marah, Hi, kalian mau apa? Tanda petik. Aku ingin memilih lehermu jawab salah seorang anak muda. Tetapi orang yang sudah mendekati separoh bayah itu berkata lakukan jika kau mampu. Tetapi aku tidak akan merusak tatanan kedai ini. Kita dapat melakukannya di halaman. Tanda petik. Bagus sahut salah seorang anak muda itu kita akan turun ke halaman. Tanda petik. Orang yang sudah separoh bayah itu segera turun ke halaman diikuti oleh keempat orang anak muda itu. Namun dua orang kawannya masih saja duduk di tempatnya. Tetapi seorang di antara mereka berkata marilah. Kita lihat apa yang terjadi. Tanda petik. Kawannya masih sempat meneguk minumannya. Namun mereka pun kemudian bangkit pula dan berjalan ke pintu. Di halaman seorang yang marah itu telah berhadapan dengan empat orang anak muda. Dengan garang seorang di antara anak muda itu bertanyahi, di mana kawan-kawanmu. Tanda petik. Tetapi orang yang sudah separoh bayah itu berkata aku tidak memerlukan mereka. Aku akan memukul kalian berempat sehingga kalian harus mengakui bahwa tingkah laku kalian itu tidak pantas dilakukan di tempat orang banyak. Tanda petik. Kenapa kau terlalu sombong? Apakah seorang diri merasa mampu menghadapi kami berempat? bertanya anak muda yang bertubuh tinggi meskipun agak kekurusan. Kenapa tidak? Jawab orang itu. Kita akan segera melihat apa yang akan terjadi. Tanda petik. Baik jika itu yang kau inginkan. Kau akan menyesal dan kawan-kawanmu pun akan menyesal pula. Tanda petik. Orang yang umurnya sudah menjelang separoh bayah itu tidak menunggu. Ia pun mulai meloncat menyerang. Ketika tangannya terayun cepat, maka seorang di antara anak-anak muda itu berteriak kesakitan. Mulutnya pun segera mengeluarkan darah. Sebuah giginya telah tanggal. Kawan-kawannya pun menjadi marah. Bersama-sama mereka menyerang, sehingga orang itu benar-benar harus berpedai melawan empat orang anak muda yang dilihat dari wujudnya, keempatnya lebih meyakinkan dari seorang yang dikeroyuknya itu. Dua orang kawan dari orang yang sudah mendekati separoh bayah itu pun telah turun ke halaman. Tetapi mereka memang tidak melibatkan diri. Mereka hanya menyaksikan saja apa yang terjadi di halaman itu. Perkelahian itu pun kemudian telah menjadi semakin sengit. Anak-anak muda itu pun menjadi marah. Mereka merasa terhina dengan sikap lawannya yang hanya seorang diri melawan mereka berempat. Mereka berniat untuk memperingatkan, agar orang itu tidak terlalu sombong dengan mengandalkan kemampuannya. Tetapi yang terjadi memang di luar dugaan anak-anak muda itu. Meskipun hanya seorang diri, namun orang itu telah menggetarkan pertahanan keempat lawannya. Sekali-sekali anak-anak muda itu berloncatan menjauh. Satu dua di antara mereka bahkan terdorong surut jika serangan lawannya mengenainya. Sebenarnya lah bahwa keempat orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Semakin lama mereka berkelahi, maka semakin ternyata bahwa lawannya yang hanya seorang itu adalah orang yang berilmu tinggi. Namun keempat orang anak muda itu tidak segera berputus asa. Sebelumnya mereka merasa terlalu yakin bahwa mereka akan segera menyelesaikan perkelahian itu. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi telah memaksa mereka untuk lebih bersungguh-subguh. Dengan demikian maka perkelahian itu memang menjadi semakin seru dan semakin keras. Keempat anak muda itu telah mengerahkan kemampuan mereka. Mereka mulai membuat perhitungan-perhitungan untuk mengatasi lawannya yang kuat dan tangkas itu. Keempat orang anak muda itu pun telah memencar. Mereka mulai menyerang dari arah yang berbeda-beda. Tetapi lawan mereka yang meskipun hanya seorang itu cukup tangkas. Dengan kecepatan geraknya, ia berusaha untuk menghindari setiap serangan. Tetapi karena keempat orang anak muda itu mulai berpikir dan memperhitungkan setiap serangan mereka, maka lawannya yang seorang itu pun menjadi semakin berhati-hati pula. Dengan demikian, maka keempat anak muda itu berusaha untuk memecah perhatian lawannya. Mereka pun menyerang berurutan seperti gelombang. Tetapi dari arah yang berbeda-beda. Kedua orang kawannya yang memperhatikan perkelahian itu mulai menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka masih tetap merasa tidak perlu untuk ikut turun ke arna. Bagaimanapun juga keempat orang anak muda itu tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Tetapi bahwa anak-anak muda itu memaksa lawannya meningkatkan kemampuannya, telah membuat lawannya semakin marah. Apalagi ketika serangan anak-anak muda itu mulai mengenai tubuhnya. Maka kemarahannya pun semakin menyala di dadanya. Dengan lantang orang itu kemudian berkata aku memperingatkan kalian sekali lagi sebelum kalian menyesal. Kalian harus menyerah dan minta ampun kepadaku. Kemudian kalian mengaku telah melakukan perbuatan yang salah serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Persetan geram salah seorang anak muda ternyata kau mulai merasa terdesak dan tidak mampu lagi untuk bertahan. Kau mencoba untuk mencari kesempatan menghentikan pertempuran dengan tidak merendahkan harga dirimu. Tetapi kami bukan orang-orang dungmu. Tanda petik. Anak-anak iblis geram orang itu jika aku terlanjur melepaskan kekang yang mengendalikan ilmuku, maka jangan menyesal jika seorang di antara kalian atau bahkan dua atau tiga atau semuanya akan mati. Kau tidak usah membuh. Jika kau ingin menyerah, menyerahlah. Kami akan memaafkanmu dan membiarkan kau dan kawan-kawanmu pergi. Tanda petik. Sambi wulung dan jati wulung menjadi berdebar-debar. Sebenarnya orang itu bukan seorang yang terlalu kasar. Orang itu masih berusaha mengekang diri. Tetapi anak-anak muda itu juga tidak tahu diri. Mereka tidak melihat keadaan mereka dibandingkan dengan lawannya. Betapapun juga kemudahan membakar jantung, seharusnya mereka menyadari bahwa lawan mereka adalah seorang yang berilmu tinggi. Tetapi keempat anak muda itu sama sekali tidak mau menilai diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka bersama-sama akan dapat mengimbangi lawannya yang hanya seorang itu. Sambi wulung dan jati wulung yang ikut memperhatikan perkelahian itu justru menyalahkan keempat anak muda itu karena mereka tidak mau menghindar justru saat mereka mendapat kesempatan. Anak-anak itu tidak tahu diri desis Sambi wulung. Mereka memang tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka hadapi. Sahut jati wulung. Keduanya menjadi semakin tegang ketika mereka melihat orang yang bertempur seorang diri itu meningkatkan ilmunya. Bahkan nampaknya orang itu telah benar-benar menjadi marah. Karena itu maka perkelahian yang menyala berikutnya menjadi semakin sengit. Keempat anak muda itu memang berusaha untuk mengerahkan kemampuan mereka. Namun menghadapi orang yang berilmu tinggi itu, mereka benar-benar telah mengalami kesulitan. Ketika seorang di antara mereka terlempar jatuh, maka kawan-kawannya menjadi semakin marah. Bertiga mereka menyerang serentak, sementara anak muda yang terlempar jatuh itu berusaha untuk bangkit berdiri. Tetapi orang itu telah kehabisan kesabaran. Dua di antara ketiga anak muda yang menyerang serentak itu berteriak kesakitan. Mereka terdorong beberapa langkah surut. Seorang dari mereka masih mampu mempertahankan keseimbangannya, sedangkan yang lain akhirnya terjatuh di tanah. Dengan susah payah anak muda itu berusaha untuk bangkit. Namun kawannya yang lain justru telah jatuh menimpanya. Keduanya mengaduh kesakitan. Tulang-tulang mereka serasa berpatahan. Namun mereka masih juga mencoba untuk bangkit dan melawan. Tetapi mereka sama sekali tidak lagi berkesempatan. Meskipun nampaknya mereka masih utuh berempat, tetapi mereka benar-benar sudah tidak berdaya. Seorang-seorang di antara mereka telah terbanting jatuh. Jika seorang tertatih-tatih bangkit, maka yang lainlah yang kehilangan keseimbangan. Dua orang kawan dari seorang yang berkelahi melawan anak muda itu berdiri termangu-mangu. Mereka sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Nampaknya mereka memang yakin bahwa kawannya itu akan dapat menyelesaikan keempat orang anak muda itu. Sementara itu Sambi Wulung dan Jati Wulung mendapat kesempatan untuk memperhatikan ketiga orang itu dengan baik. Wajahnya, bentuk tubuhnya dan tingkah lakuknya. Bahkan mereka dapat mengenali serba sedikit ilmu yang dimiliki oleh salah seorang di antara mereka. Pada suatu saat ketiga orang itu akan datang ke tanah perdikan Sembojan berkata Sambi Wulung. Jati Wulung mengangguk kecil. Katanya agaknya mereka orang-orang dari perguruan wukir gading. Bukan orang-orang waktu kuning. Nampaknya mereka tidak sekeras dan sekasar orang-orang waktu kuning, setidak-tidaknya orang yang sedang berkelahi itu. Tanda petik. Tetapi keduanya menjadi ragu-ragu akan dugaannya. Orang yang berkelahi itu ternyata tidak segera berhenti meskipun keempat anak muda itu sudah tidak berdaya. Tanda petik. Orang itu sudah terlanjur marah sekali berkata Jati Wulung. Sambi Wulung tidak segera menjawab. Tetapi dahinya memang nampak berkerut. Bahkan katanya. Tetapi sebenarnya itu sudah cukup. Anak-anak itu sudah tidak berdaya. Tanda petik. Ketika kegelisahan semakin menghentak-hentak jantungnya, ternyata derang itu pun berhenti memukuli anak-anak muda yang sudah tidak berdaya itu. Keempat anak muda itu terbaring di tanah sambil mengerang kesakitan. Bangkit. Jangan cengeng teriak orang yang memukulinya itu. Lalu katanya kalian anak-anak muda yang sudah berani mulai harus berani menanggung akibatnya. Bangkit dan lakukan sebagaimana kalian katakan. Tanda petik. Anak-anak muda itu hanya mampu menggeliat. Tetapi mereka tidak dapat lagi bangkit. Seorang di antara mereka mencoba mengangkat kepalanya. Tetapi kepala itu jatuh lagi di tanah. Orang yang marah itu pun kemudian bergeser surut. Dengan nada tinggi ia berkata jangan lupakan peristiwa ini. Berhati-hatilah bersikap di tempat orang banyak. Dunia ini bukan hanya milik kalian berempat saja. Ingat itu. Orang lain tidak mau terganggu oleh sikap urakanmu itu. Tanda petik. Tidak seorang pun di antara anak-anak muda itu yang berani menjawab. Apalagi tubuh mereka masih terasa sakit sekali. Orang yang berkelahi melawan empat orang anak muda itu pun segera meninggalkan mereka masih terbaring di tanah. Bersama dengan kedua orang kawannya, mereka kembali naik dan duduk di tempat mereka duduk semula. Mereka masih melanjutkan meneguk minuman yang tersisa kecuali yang telah dipercikan ke wajah salah seorang anak muda yang dianggapnya mengganggu itu. Baru sejenak kemudian salah seorang dari mereka telah membayar harga makanan dan minuman sambil minta diri kepada pemilik kedai itu. Ketika ketiga orang itu turun lagi ke halaman, maka mereka melihat Sambi Wulung dan Jati Wulung menolong keempat orang anak muda itu. Mereka membantu anak-anak muda yang kesakitan itu duduk. Orang yang semula berkelahi dengan keempat orang anak muda itu sempat berpaling kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung sambil berkata kau tidak usah mencampuri persoalan orang lain. Tanda petik. Tidak jawab Sambi Wulung aku hanya membantu mereka, karena mereka sama sekali sudah tidak dapat bangkit. Tanda petik. Orang yang baru saja berkelahi itu mengerutkan dahinya. Namun ketika dilihatnya sorot metu Sambi Wulung dan Jati Wulung, maka orang itu menduga bahwa kedua orang yang menolong anak-anak muda itu adalah bukan orang kebanyakan. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya lagi. Sejenak kemudian maka ketiga orang itu pun segera berpacu meninggalkan kedai itu menyusuri jalan panjang yang berdebu. Demikian ketiga orang itu pergi, maka pemilik kedai itu serta beberapa orang lain telah datang mendekati. Bahkan ada dua orang di antara mereka yang mengenali keempat anak muda itu. Keduanya segera mengambil air bersih dengan dua buah mangkuk dan memberikannya kepada keempat orang anak muda itu. Mereka memang minum beberapa teguk berganti-ganti. Kemudian orang-orang itu telah memapahnya dan membantu mereka duduk di amben panjang di depan kedai itu. Kenapa kalian berkelai? Bertanya salah seorang dari kedua orang yang mengenal anak muda itu. Setan itu mengganggu kami jawab anak muda itu. Tetapi sambi wulunglah yang kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi. Kedua orang itu mengangguk-angguk kecil. Seorang di antara mereka berkata lain kali berhati-hatilah. Ternyata banyak orang berilmu tinggi berkeliaran. Tanda petik. Satu pengalaman yang berarti bagi kalian berempat berkata yang lain. Keempat orang anak muda itu tidak menjawab. Tetapi mereka memang mengakui di dalam hati. Bahwa yang terjadi itu memang satu pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. Karena keempat orang anak muda itu sudah mendapat pertolongan selanjutnya oleh orang-orang yang mereka kenal, maka sambi wulung dan jati wulung pun telah meninggalkannya. Mereka memperhatikan kuda-kuda mereka yang sedang makan rendeng dan minum air yang segar yang disediakan oleh pembantu pemilik kedai itu. Agaknya kedua ekor kuda itu sama sekali tidak menghiraukan apa yang telah terjadi di halaman kedai itu. Dalam pada itu, maka sambi wulung dan jati wulung telah menghabiskan minuman mereka pula. Baru kemudian mereka membayar harga makanan dan minuman bagi mereka serta kuda-kuda mereka. Sejenak kemudian maka keduanya telah berpacu di atas punggung kuda mereka yang sudah menjadi segar kembali. Namun trik matahari terasa membakar tubuh mereka. Debu berhamburan bukan saja di belakang kaki kuda mereka. Tetapi jika angin tertiup sedikit kencang, maka debu pun telah menghambur pula. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka, maka langit memang nampak bersih meskipun terasa angin sedikit keras. Dedaunan yang tidak mampu bergayutan di dahan dan ranting pepohonan telah berhaburan di jalanan. Ketiga orang tadi juga melewati jalan ini berkata jati wulung. Sambi wulung mengangguk. Mereka berdua memang memiliki ketajaman pengamatan atas jejak sebagaimana mereka lihat di jalan yang mereka lalui. Mereka dapat mengenal jejak kaki-kaki kuda di jalan berdebu. Bahkan mereka mampu mengenali dan menghitung dengan tepat berapa ekor kuda yang telah lewat di jalan itu. Bahkan jejak yang sudah berumjur beberapa saat lamanya. Dengan ragu-ragu Sambi wulung berdesis apakah orang-orang itu juga menuju ke tanah perdikan Sembojan? Tanda petik. Aku kira belum sekarang seandainya mereka pergi ke tanah perdikan Sembojan sahut jati wulung. Sambi wulung mengangguk-angguk. Sementara itu mereka masih juga memperhatikan jejak kaki kuda yang dipacu oleh ketiga orang yang singgah di kedai itu. Tetapi ternyata bahwa jejak kaki kuda itu berbelok di sebuah simpang tiga, sehingga keduanya yakin bahwa ketiga orang itu tidak langsung menuju ke tanah perdikan Sembojan. Sambi wulung dan jati wulung memang berhenti sejenak di simpang tiga itu untuk meyakinkan tujuan ketiga orang yang mereka jumpa di kedai itu. Ketika Sambi wulung memandang jalan yang memujur panjang di hadapannya, ia pun berkata eh mereka tentu akan membuat perencanaan yang baik. Tetapi sebelum itu mereka tentu akan menilai keadaan di tanah perdikan. Tanda petik. Jati wulung mengangguk-angguk. Katanya tetapi aku tidak akan pernah melupakan mereka. Aku akan tetap dapat mengenali mereka sebagaimana aku mengenali wajah orang-orang tanah perdikan Sembojan itu sendiri. Sambi wulung tidak menjawab lagi. Namun ia pun segera memacu kudanya diikuti oleh jati wulung. Mereka ingin segera sampai ke tanah perdikan Sembojan untuk memberikan laporan tentang peristiwa yang kebetulan mereka jumpa di kedai itu. Namun yang harus mendapat perhatian sepenuhnya. Sepeninggal sambi wulung dan jati wulung, ki itu menggungjaya yudah tidak tergesa-gesa memeriksa kilurah mertap raja. Tetapi kilurah itu pun telah ditempatkannya di tempat yang wajar namun dalam penjagaan yang kuat, justru karena di tanah perdikan Sembojan pernah terjadi usaha untuk membebaskannya. Sementara itu, Kasada telah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tetapi Kasada tidak pergi kemana-mana. Ia tidak pergi menengok ibunya. Tetapi kesempatan itu dipergunakannya untuk selalu berhubungan dengan burunya, Ki Ajar Paguhan. Ki Ajar Paguhan ternyata ikut merasa bangga atas perkembangan yang terjadi atas muridnya itu. Murid satu-satunya. Semula Ki Ajar selalu merasa khawatir melihat pertumbuhan jiwa anak itu. Untunglah Ki Randu Keling, yang meskipun bukan seorang yang berhati putih seperti kapas, namun orang tua itu telah ikut membentuk jiwa fuguh sehingga fuguh akhirnya mampu mengatasi kekelaman yang membayangi pribadinya. Namun yang dibicarakan Kasada dengan gurunya bukan saja mengenai tugas pengabdiannya di pajang. Tetapi dengan kepala tunduk Kasada berkata kepada gurunya guru. Apakah menurut penilaian guru, aku sudah cukup dewasa? Tanda petik. Gurunya menjadi heran atas pertanyaan itu. Karena itu maka ia pun bertanya apa sebenarnya maksudmu Kasada? Bukankah kau seorang lurah prajurit? Jika kau belum dewasa, maka kau tentu tidak akan dapat menjadi seorang prajurit. Tanda petik. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya ya guru. Aku memang seorang lurah prajurit. Tetapi apakah aku sudah pantas untuk menjajagi kemungkinan hidup berkeluarga? Tanda petik. Gurunya mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya Kasada. Nampaknya kau sedang tertarik kepada seorang gadis. Aku kira itu sudah wajar. Kau sudah sampai waktunya untuk mulai berhubungan. Dengan seorang gadis, atau setidak-tidaknya mulai berbicara tentang seorang gadis. Tanda petik. Kasada tidak segera menjawab. Kepalanya justru menunduk dalam-dalam. Karena Kasada masih saja berdiam diri, maka gurunya pun berkata Kasada, apakah sudah ada seorang gadis yang dapat kau sebut namanya? Tanda petik. Kasada mengangkat wajahnya sejenak. Namun kepalanya itu pun telah menunduk lagi. Meskipun demikian ia menjawab perlahan-lahannya guru. Tanda petik. Apakah aku pernah mengenal atau setidak-tidaknya melihatnya selama ini? Bertanya Ki Ajar. Mungkin guru belum pernah melihatnya. Ia bukan gadis kota raja. Tetapi orang tuanya tinggal di padukuhan yang tidak terlalu jauh dari kota raja ini. Tanda petik. Gurunya memandang muridnya yang masih menunduk. Dengan ragu gurunya bertanya Kasada, apakah aku boleh mengetahui siapakah gadis itu? Atau barangkali siapakah orang tuanya? Tanda petik. Kasada termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berdesis guru. Orang tuaku adalah seorang yang mempunyai masa lampau yang gelap. Meskipun aku sama sekali tidak berniat untuk mengingkari, apalagi ibu sekarang sudah berubah sama sekali. Namun aku masih selalu dibayangi oleh kekelaman kehidupan ibuku di masa lampau itu. Jika saja orang tua gadis itu mengetahui, apakah kira-kira orang tua gadis itu juga akan mau menerima kehadiranku, anak bekas seorang perampok yang kejam yang juga mempunyai darah keturunan orang-orang jahat, apalagi jika dikenalinya berdarah kalamerta. Tanda petik. Ki ajar paguhan menarik nafas dalam-dalam. Persoalan itu memang merupakan persoalan yang sangat rumit. Meskipun demikian, Ki ajar itu pun berkata Kasada. Kemungkinan itu memang ada, bahwa seseorang menilai orang lain dari darah keturunannya. Orang kadang-kadang memang menilai bibit seseorang yang berarti siapakah yang menurunkan orang itu. Meskipun sebenarnya pribadi seseorang tidak mutlak tergantung dari bibit keturunannya. Mungkin wujud kewadagan dan sifat-sifat pokok itu dapat 6 dolar kepada anak keturunannya. Tetapi keutuhan pribadi seseorang tidak tergantung sepenuhnya pada darah keturunan. Itulah sebabnya sering terjadi benturan antara orang tua dan anaknya karena pribadi mereka masing-masing justru bertentangan. Seorang anak yang memusuhi orang tuanya karena orang tuanya tidak menuruti jalan kehidupan yang lurus. Tetapi juga dapat terjadi sebaliknya. Menurut pendapatku, seseorang harus dinilai atas kepribadiannya sendiri secara utuh. Apakah ia orang baik atau tidak. Meskipun karena sesuatu sebab, maka kepribadian seseorang dapat berubah. Atau bahkan menjadi berlawanan sama sekali. Tanda petik. Kasada mengangguk-angguk. Di depan hidungnya dapat dilihatnya satu contoh yang jelas. Ibunya sendiri. Meskipun demikian ia berkata tetapi guru, bayangan masa lampau ibuku itu tidak pernah dapat aku sisihkan. Bahkan kadang-kadang aku merasa bahwa aku memang tidak berharga sama sekali justru karena darah keturunanku itu. Tanda petik. Kau tidak perlu merasa seperti itu. Sampai sekarang, kau dianggap seorang yang berhasil sehingga kau telah mendapat kedudukan sebagai seorang lurah prajurit. Yang penting bagimu adalah mempertahankan kepercayaan orang kepadamu, kepercayaan atasanmu, kepercayaan sahabat-sahabatmu dan kepercayaan siapapun yang berhubungan denganmu. Biar kata gurunya. Aku sudah mencoba untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan dan sejauh dapat aku lakukan. Tetapi guru, jika saja orang-orang, kawan-kawanku dan barangkali atasanku mengetahui bahwa aku adalah keturunan orang yang menurut anggapan orang banyak harus dimusuhi. Berkata Kasada. Gurunya termangu-mangu sejenak. Bagaimanapun juga persoalan itu tidak dapat disembunyikan adanya di lingkungan banyak orang. Namun Kiajar Paguhan tidak mau mengecewakan muridnya. Katanya adalah orang-orang yang tidak mendasari sikapnya pada kenyataan yang mereka hadapi sajalah yang berpendapat seperti itu. Tetapi memang tidak dapat diingkari bahwa pendapat seperti itu masih terlalu banyak. Tanda petik. Jika demikian guru, dalam persoalan seperti ini, maksudku seandainya pada suatu saat aku berhubungan dengan seorang gadis, apakah aku harus berterus terang atau berusaha menyembunyikan kenyataan tentang orang tuaku? Bertanya Kasada. Kiajar Paguhan lah yang kemudian tidak segera menjawab. Pertanyaan itu memang pertanyaan yang tidak mudah untuk menjawab. Tetapi kemudian Kiajar itu pun berkata Kasada. Aku kira kau tidak akan dapat menyembunyikan terus-menerus. Seandainya untuk sementara kau berhasil menutupinya karena kau takut bahwa hal itu akan dipersoalkan, namun jika pada suatu saat hal itu diketahuinya juga, gadis itu atau bahkan orang tuanya, maka keadaannya akan menjadi semakin parah. Apalagi jika kau sudah terlanjur mengikat tali perkawinan. Tanda petik. Kasada mengangguk-angguk. Ia tahu maksud gurunya. Jika pada suatu saat hal yang disembunyikan ini diketahui oleh seseorang yang memang berniat buruk kepadanya, maka orang itu tentu akan menyampaikan noda itu kepada orang-orang yang dianggap berkepentingan. Gadis yang dimaksud atau bahkan orang tuanya. Tanda petik. Kasada menunduk semakin titik dalam J memang terbersih perasaan kecewanya, bahwa ia lahir dari rahim seorang yang mempunyai masa lampau yang kelam. Tetapi itu sudah terjadi. Ia tidak akan dapat menghapus kenyataan bahwa ia adalah anak ibunya. Bahwa ibunya itulah yang pernah mengandungnya dan melahirkannya. Wajah Kasada memang menjadi buram. Tetapi gurunya berkata Kasada. Tidak semua orang bergayut pada pendirian seperti yang aku katakan. Tidak semua orang menilai pribadi seseorang berdasarkan atas bibitnya. Tetapi ada juga orang yang menilai seseorang itu pada kenyataan tentang orang itu sendiri. Karena itu, kau tidak boleh berputus asa, seolah-olah masa lampaui bumu yang hitam itu akan membuat masa depanmu hitam pula. Tanda petik. Kasada itu pun mengangguk. Katanya aku memang berharap seperti itu, guru. Tetapi aku pun tidak dapat mengingkari bahwa kenyataan tentang orang yang menilai seseorang berdasarkan atas bibitnya itu pun masih terlalu banyak. Tanda petik. Gurunya termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun kemudian berkata karena itu, kau harus mantap memanjatkan doa kepada sumber hidupmu. Segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dapat pula dilakukannya. Bahkan tidak ada sesuatu yang tidak menurut kehendaknya. Tanda petik. Kasada mengangguk dalam-dalam. Pesan gurunya itu memang sangat menyentuh hatinya. Saat itu ternyata Kasada masih belum dapat mengucapkan nama seorang gadis yang dimaksudkan itu kepada gurunya, apalagi gurunya memang tidak bertanya lagi tentang gadis itu. Agaknya gurunya lebih memperhatikan kesulitan perasaan Kasada sendiri mengenai masa lampau orang tuanya, sementara itu, ia merasa tidak akan mungkin melepaskan diri dari ikatan itu. Karena itu, maka yang harus dilakukan oleh Kiajar Paguhan adalah menjaga agar Kasada tetap ada di dalam keseimbangan jiwanya. Ia tidak boleh menjadi seorang yang berwajah rangkap. Seorang yang mengasihi ibunya, tetapi adalah juga orang yang membenci ibunya karena masa lampau ibunya telah membuat masa yang akan datang baginya menjadi gelap. Karena itulah, maka ketika kemudian Kasada minta diri kepadanya, gurunya itu pun berkata Kasada, aku mintakah sering datang kepadaku. Lebih sering dari sebelumnya. Aku sudah mempersiapkan kau untuk memasuki tataran terakhir bagi ilmumu. Jika kau berhasil menguasainya, maka kau akan menjadi seorang yang memiliki kemampuan olahkanuragan yang mantap. Tetapi lebih penting dari itu, maka kita akan selalu dapat berbincang ten. Ang berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan ini, irmasuk kehidupan yang tengah kau jalani. Kau tidak boleh terlalu lama terombang ambing seperti itu. Tanda petik. Kasada mengangguk hormat sambil menjawab dia, guru. Aku akan datang lebih sering. Aku akan mohon izin kepada Kirang Gadi Payuda untuk itu. Aku akan berterus terang bahwa aku sedang mempersiapkan diri untuk menerima warisan ilmu pada tataran berikutnya dari guru. Aku kira Kirang Gadi Payuda tidak berkeberatan. Memberikan ijang itu, asal aku tidak meninggalkan tugasku sehari-hari. Aku akan datang kepada guru di setiap malam hari. Tanda petik. Baiklah Kasada. Mudah-mudahan kau dapat menempuh perjalanan panjang di masa yang akan datang dengan baik di jalan yang lurus. Jikakah selalu mohon bimbingan kepada Yang Maha Agung, maka yakinlah bahwa kau akan sampai ke tempat yang didambakan oleh setiap orang. Kebahagiaan dan kedamaian lahir dan batin. Kasada mengangguk-angguk sambil menjawab perlahannya, guru. Aku akan selalu ingat pesan, guru. Tanda petik. Ketika kemudian Kasada minta diri, maka gurunya masih berpesan sekali lagi datanglah lebih sering kemari. Tanda petik. Ya, guru. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang guru berikan kepadaku. Jawab Kasada. Gurunya tersenyum. Katanya aku mengasuhmu bukan baru sejak kemarin sore. Tanda petik. Kasada pun kemudian meninggalkan tempat tinggal gurunya. Ia berjalan dengan tanpa tujuan. Dijalaninya saja jalan yang terbentang di hadapannya. Jalan yang terhitung ramai. Tetapi Kasada tidak menghiraukan siapa saja yang lewat dan berpapasan di sepanjang jalan itu. Baru ketika seorang yang sudah mengenalnya dengan baik menggamitnya, Kasada terkejut. Hi, kau berjalan seperti orang yang sedang bermimpi sapa kawannya itu. Kasada terkejut. Ketika ia mengangkat wajahnya memandangi orang itu, maka ia pun tersenyum sambil berkata kau. Tanda petik. Apa yang kau pikirkan, sehingga kau berjalan tanpa melihat apapun di sepanjang jalan yang kau lalui? Kau akan dapat tersesat atau kau akan dapat terjerumus ke dalam parit. Berkata kawannya itu pula. Tidak. Aku berjalan dengan wajar jawab Kasada. Tentu tidak. Kau tidak melihat aku sampai aku menggamitmu jawab kawannya itu. Tanda petik. Kasada tertawa. Katanya aku tidak apa-apa. Aku masih terpanjang pada tugas yang baru saja aku lakukan di tanah perdikan Sembojan. Tanda petik. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi ia nampak cemas melihat keadaan Kasada. Tetapi ketika Kasada tertawa, maka ia pun tersenyum pula. Katanya marilah kita berjalan bersama-sama. Hi, kau sebenarnya akan pergi kemana? Tanda petik. Kasada termangu-mangu sejenak. Setelah merenung sejenak, maka ia pun menjawab aku akan kembali ke barak. Tanda petik. Kau benar-benar bermimpi. Bukankah kau masih mengenali jalan ke barakmu? Bertanya kawannya. Tetapi dengan cepat Kasada menjawab aku tahu bahwa aku sudah melampaui simpangan yang berbelok menuju ke barak. Tetapi aku akan singgah sebentar di tempat penyamakan kulit di sebelah pasar. Aku akan memesan sebuah ikat pinggang yang bukan ikat pinggang ke prajuritan. Tanda petik. Bukankah yang kau pakai sekarang itu juga bukan seragam lurah? Prajurit pajang termasuk ikat pinggangmu. Bertanya kawannya. Sebagaimana kau lihat, ikat pinggangku ini sudah jelek. Jawab Kasada seadanya. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Hati-hatilah di jalan. Jika kau tidak mendengar dan melihat kuda berpacu, maka kau akan dapat terinjak kakinya. Apalagi para anak orang-orang kaya yang memiliki kuda yang bagus dan tegar. Mereka mengira bahwa jalan-jalan yang ramai itu milik neneknya. Mereka berpacu dan bekejaran di jalan raya yang ramai tanpa menghiraukan keselamatan orang lain. Tanda petik. Aku akan berhati-hati jawab Kasada sambil tertawa pula. Kawannya pun tertawa. Katanya aku terpaksa berpesan sebagaimana aku berpesan kepada adikku yang remaja. Soalnya kau berjalan sambil bermimpi. Tanda petik. Keduanya tertawa panjang. Tetapi kemudian Mereka pun berpisah menuju ke arah yang berbeda karena tujuan mereka memang berbeda. Namun perjumpaan itu telah membuat Kasada menyadari bahwa ia tidak dapat berjalan sambil merenung tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya, karena hal itu akan sangat membahayakannya. Kasada memang tidak lagi berjalan sambil merenung. Jika sekali-sekali angan-angannya kembali ke persoalan dirinya, maka ia selalu berusaha untuk mengibaskannya dengan memperhatikan orang-orang yang lewat di sebelah menyebelahnya dan yang berpapasan ke arah yang berlawanan. Kasada sempat memperhatikan beberapa orang penunggang kuda yang lewat. Memang ada di antara mereka yang melarikan kudanya dengan cepat. Tetapi ada pula yang nampak tidak tergesa-gesa. Tetapi penunggang kuda itu dapat dihitung dengan jari. Kasada memang berjalan melewati pasar. Tetapi ia tidak singgah di tempat penyamakan kulit sebagaimana dikatakannya, karena ia memang tidak ingin memesan ikat pinggang. Sebenarnya lah bahwa ia tidak memperhatikan jalan yang berbelok menuju ke baraknya karena ia memang sedang merenung. Ketika kemudian Kasada sampai ke baraknya, maka ia masih juga belum dapat menghilangkan atau setidak-tidaknya menyisihkan persoalan itu dari kepalanya. Setiap kali ia masih saja digelitik oleh persoalannya sebagai seorang laki-laki yang sudah dewasa penuh. Yang memang sudah sepantasnya untuk berbicara tentang keluarga. Seorang pemimpin kelompoknya yang tertua, yang memang banyak memperhatikan sikap dan tingkah lakunya sebagai manusia, serta yang telah lebih banyak mengetahui persoalannya dibandingkan dengan kawan-kawannya karena ia pernah mengikuti Kasada ke Tanah Perdikan Sembojan, masih juga selalu mengikuti perkembangan lurahnya itu. Tetapi sebagai seorang yang fail lebih tua, maka ia pun merasa perlu untuk berhati-hati mencampuri persoalan-persoalan yang sifatnya sangat pribadi. Tetapi Kasada benar-benar tidak menduga, bahwa ketika ia sedang duduk beristirahat menjelang sore hari setelah tugas-tugasnya selesai, datang seorang prajurit yang mendapat perintah dari Kirangga di Payudami manggilnya. Ada kepentingan apa? Tadi, di dalam tugas aku bertemu dan berbicara dengan Kirangga. Berkata Kasada, Aku tidak tahu kilurahlah aku hanya mendapat perintah untuk memanggil kilurah. Jawab prajurit itu. Baiklah. Aku akan segera menghadap. Jawab Kasada. Kasada itu pun segera berbenah diri. Mengenakan pakaian keperajuritannya lengkap. Kemudian bergegas menghadap Kirangga di Payuda. Ketika ia memasuki ruang khusus Kirangga di Payuda, maka didapatkannya Kirangga itu duduk menunggunya tanpa ada kesan bahwa akan ada tugas penting yang akan diberikannya kepadanya. Bahkan Kirangga itu menerimanya tidak dalam sikap keperajuritannya. Kirangga pun tidak lagi dalam pakaian keperajuritannya. Marilah, duduklah berkata Kirangga sambil tersenyum. Kasada justru menjadi berdebar-debar. Sambil duduk Kasada bertanya Kirangga memanggil aku? Tanda petik. Ya. Jawab Kirangga sambil bergeser sejengkal. Apakah ada perintah bagiku? Bertanya Kasada. Aku tidak berbicara tentang tugas-tugas kita. Tanda petik. Jawab Kirangga. Jadi? Bertanya Kasada. Kirangga memang nampak ragu-ragu. Tetapi kemudian ia pun berkata aku besok akan pulang. Aku sudah cukup lama tidak menengok keluargaku. Tanda petik. Kening Kasada berkerut. Meskipun demikian ia bertanya apakah Kirangga akan meninggalkan barak selagi keadaan masih genting? Tanda petik. Aku hanya akan pergi sehari saja tanpa bermalam. Aku sudah minta izin kepada Kitu Menggung Jaya Yuda. Aku. Diizinkan asal aku tidak menginap. Pagi aku berangkat, sore hari aku sudah berada di tempat ini kembali. Berkata Kirangga. Kasada menundukkan kepalanya. Ia menduga bahwa ia harus melakukan tugas Kirangga di saat Kirangga tidak ada di barak. Meskipun hanya satu hari, tetapi tugas itu merupakan tugas yang berat baginya. Tetapi itu adalah akibat wajar dari kelebihannya atas pemimpin-pemimpin kelompok yang lain, khususnya yang termasuk dalam lingkungan tugas yang dipimpin oleh Kirangga di Payuda sebagai seorang pandega. Tetapi jika tugas itu memang dibebankan kepadanya, maka ia tidak akan dapat mengelak lagi. Tetapi ternyata tidak. Dengan jantung yang berdebaran Kasada mendengarkan Kirangga itu berkata selanjutnya Kasada. Aku tidak ingin menempuh perjalanan itu sendiri, meskipun tidak terlalu jauh. Karena itu, maka aku ingin mengajakmu menyertai ku, agar di perjalanan ada orang yang dapat aku ajak berbincang. Tanda petik. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya tetapi aku baru saja mendapat waktu istirahat setelah tugasku di Tanah Perdikan Sembojan. Tanda petik. Tetapi Kirangga tersenyum. Katanya aku sudah menyampaikannya kepada Kitu Menggung. Kau diperkenankan pergi bersamaku esok. Tetapi sore hari kita harus sudah berada di barak ini kembali. Bukankah perjalanan yang akan kita tempuh tidak terlalu jauh? Tanda petik. Kasada tidak segera menjawab. Jantungnya terasa berdebaran. Sementara Kirangga berkata Kasada. Sebenarnya aku dapat mengajak orang lain. Tetapi karena kau yang sudah terbiasa dengan keluargaku, maka sebaiknya aku mengajakmu saja. Tanda petik. Kasada mengangguk kecil. Katanya jika aku sudah mendapat izin, sudah tentu aku tidak berkeberatan Kirangga. Tanda petik. Terima kasih. Jika kau tidak berkeberatan, esok kita berangkat pagi-pagi sekali. Seandainya terjadi sesuatu antara Mataram termasuk Pajang dengan Madiun, maka tentu tidak terjadi besok. Para pemimpin di kedua belah pihak menyadari bahwa kekerasan bukan penyelesaian yang terbaik. Berkata Kirangga kemudian. Ya Kirangga jawab Kasada agaknya memang demikian. Baiklah kau berbenah diri. Besok kita pergi pagi-pagi sebelum matahari terbit, agar kita mempunyai waktu yang cukup untuk beristirahat di rumah. Tanda petik. Kasada pun kemudian kembali ke tempatnya. Ternyata ajakan Kirangga itu menumbuhkan persoalan di dalam dirinya. Ia tidak tahu pasti alasan Kirangga mengajaknya meskipun Kirangga mengatakan bahwa ia adalah salah seorang dari mereka yang sudah mengenal keluarganya dengan baik. Justru karena itu, maka Kasada pun nampak semakin diam. Ia merenungi berbagai macam persoalan di dalam dirinya. Justru pada saat perasaannya digoncang oleh dorongan usianya yang semakin merambat naik. Tetapi Kasada sama sekali tidak berani menerka apa maksud Kirangga yang sebenarnya. Yang kemudian dilakukan oleh Kasada adalah sekedar mempersiapkan diri. Ia pun telah memberikan beberapa pesan kepada para pemimpin kelompok, bahwa esok ia diperintahkan untuk mengikuti Kirangga di Payuda. Hanya besok sehari berkata Kasada di sore hari, kami sudah sampai di barak ini kembali. Tanda petik. Kepada pemimpin kelompoknya yang tertua, Kasada menyerahkan kepemimpinannya selama ia tidak ada di barak. Demikianlah, seperti yang direncanakan, pagi-pagi sekali keduanya telah bersiap. Demikian pula kuda masing-masing telah siap pula untuk membawa mereka. Menuju ke rumah Kirangga di Payuda yang memang tidak terlalu jauh dari pajang. Ketika matahari terbit, maka keduanya telah berada di luar kota. Kuda mereka berlari tidak terlalu kencang. Angin terasa segar bertiup lembut menggoyang batang-batang padi muda yang tumbuh subur di sawah. Di sepanjang jalan Kirangga mencari terakan hubungan, antara Mataram, termasuk Pajang dengan Madiun yang berkepanjangan. Meskipun kedua belah pihak berusaha untuk mencari jalan keluar, namun nampaknya Mendung masih tetap bergantung. Salah satu masalah yang menjadi persoalan adalah hadirnya Pangeran Gagak Baning di Pajang. Kang Jeng Panembahan di Madiun menganggap bahwa Pangeran Gagak Baning tidak berhak berada di Pajang. Apalagi rencana Panembahan Sena Pati untuk menetapkan Pangeran Gagak Baning menjadi Adi Pati Pajang. Tanda petik. Kasada mengangguk-angguk. Persoalannya nampaknya bukan menjadi semakin terurai, tetapi justru menjadi semakin kusut. Meskipun demikian kedua belah pihak masih tetap berusaha untuk menahan diri masing-masing, meskipun kedua belah pihak juga mempersiapkan kekuatan yang besar. Kasada yang ingin tahu alasan yang sebenarnya, kenapa ia harus ikut Kirangga, ternyata sama sekali tidak terungkap dalam pembicaraan selama perjalanan. Kirangga memang lebih banyak berbicara tentang hubungan Mataram dan Pajang dengan Meladiun. Tetapi perjalanan mereka memang tidak terlalu lama. Ketika matahari naik sepenggalah, mereka telah berada di jalan lurus memasuki lingkungan bulak-bulak di padukuhan tempat tinggal Kirangga di Payuda. Kasada memang menjadi berdebar-debar. Sementara itu Kirangga pun berkatanah, kita sudah akan sampai. Mudah-mudahan keluargaku ada di rumah. Tanda petik. Apakah ada rencana mereka pergi? Bertanya Kasada. Tidak. Tetapi jika ada orang yang sedang mengadakan peralatan atau kepentingan-kepentingan yang lain, Nyidipayuda sering diundang untuk diminta petunjuk petunjuknya. Nyidipayuda memang dianggap sebagai orang tua oleh lingkungannya. Maksudku orang yang umurnya sudah tua. Tanda petik. Kasada mengangguk kecil. Katanya jika demikian, bukankah Nyirangga itu dapat dipanggil pulang jika Kirangga datang? Tanda petik. Tentu saja. Tetapi orang yang memerlukannya akan menjadi kecewa. Tanda petik. Kasada tidak menjawab. Tetapi jantungnya menjadi berdebar-debar karena peis soalan yang lain. Di rumah Kirangga itu tinggal pula Yes Respati. Dengan demikian, maka Kasada justru menjadi lebih banyak diam dan mendengarkan saja Kirangga Dipayuda berbicara. Namun kemudian Kirangga itu pun berkata kita akan segera sampai. Tanda petik. Tetapi keduanya yang sedang menuju kergol halaman rumah Kirangga itu terkejut. Mereka mendengar derap kuda berpacu di belakang mereka. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat seorang penunggang kuda sedang menyusul perjalanan mereka. Tetapi Kirangga itu pun kemudian berkata ah. Jangkung jaladri. Ia membuat aku terkejut. Tanda petik. Kasada pun juga bergumam ya. Jangkung. Sejenak kemudian, maka Jangkung itu sudah menyusul mereka. Sambil menarik kendali kudanya, maka ia pun berkata lihat, ini kudaku yail baru. Tanda petik. Bukan kudamu sahut ayahnya. Jadi, kuda siapa? Bertanya Jangkung. Kuda itu barang dagangan. Bukankah begitu? Bertanya ayahnya pula. Jangkung tertawa. Katanya tetapi aku sudah membayar harganya. Kuda ini sudah menjadi milikku. Jika kemudian ada orang yang membelinya, nah apa boleh buat? Tanda petik. Jangkung tertawa semakin keras. Kasada dan Kirangga pun tertawa pula. Bertiga mereka pun kemudian telah memasuki regol halaman. Mereka pun segera berloncatan turun, sementara Jangkung segera berlari-lari mengikat kudanya. Kemudian dia terimanya pula kendali kuda ayahnya. Ketika ia melah. Kukan hal yang sama terhadap Kasada, maka Kasada pun berkata sudahlah. Biarlah aku mengikatnya sendiri. Tanda petik. Bertiga mereka pun kemudian naik ke pendapa. Demikian Kasada duduk di peringgi taji, maka Kirangga dan Jangkung pun telah masuk ke ruang dalam. Kirangga dan Riris yang kebetulan berada di rumah memang terkejut melihat kehadiran Kirangga. Namun dengan segera Kirangga berkata mumpung aku mendapat kesempatan untuk pulang. Bukankah tidak ada apa-apa? Bertanya Nyi Rangga. Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku mendapat izin pulang sehari. Nanti sore aku harus sudah berada di barak. Begitu cepat? Bertanya Jangkung. Nampaknya keadaan masih belum cerah. Hubungan antara Mataran dan Pajang dengan Madion masih belum begitu baik. Jawab Kirangga. Namun Kirangga itu pun berkata aku datang bersama Kasada. Ia ada di perincitan. Tanda petik. Oh desis Nyi Rangga. Lalu katanya kemudian biarlah aku membuat minuman. Tanda petik. Ririslah yang kemudian bertanya kepada ayahnya apakah ayah membawa oleh-oleh buat aku? Tanda petik. Kirangga tertawa. Katanya aku belum em sempat membeli apapun juga. Lain kali aku akan membawa oleh-oleh buatmu. Tanda petik. Ayah pernah berjanji untuk membelikan oleh-oleh buat aku. Ayah berjanji untuk membeli kain lurik berwarna hijau seperti sayap samberliler. Desis Riris. Ayah tidak pernah lupa itu Riris. Jawab ayahnya. Ayah hanya tidak pernah lupa akan janji ayah. Tetapi ayah selalu lupa membelinya berkata Riris memberenggut. Ayahnya masih saja tertawa. Namun jangkunglah yang berkata hi, bantu aku menyiapkan minuman. Tanda petik. Kenapa bukan kau? Sahut Riris. Aku, hi, aku laki-laki. Bukankah lebih pantas jika kau yang melakukannya? Sahut jangkung. Ibu sudah membuatnya. Nanti aku tinggal menghidangkannya jawab Riris. Jangkung masih akan menjawab. Tetapi ayahnya Mimotongnya sudah lah, pergilah ke peringgitan menemani Kasada. Tanda petik. Jangkung tidak menjawab. Tetapi ia sempat membelalakan matanya kepada adiknya. Tetapi Riris tidak tinggal diam. Ketika ia menjulurkan tangannya untuk mencubit lengan kakaknya, maka jangkung pun telah berlari meninggalkannya. Sejenak kemudian, maka jangkung pun telah duduk di peringgitan bersama Kasada. Karena mereka sudah akrab, maka pembicaraan mereka pun segera berputaran di sekitar keadaan terakhir di Pajang dan Mataram. Namun karena Kasada baru saja kembali dari tanah perdikan Sembojan, maka jangkung pun ingin mendengarkan cerita tentang perang yang terjadi di tanah perdikan itu. Sementara itu, beberapa saat kemudian, maka Riris pun telah membawa hidangan pula keluar. Gadis itu memang tidak segera kembali ke dapur. Ia mempersilahkan Kasada untuk meneguk minuman hangatnya dan makan makanan yang disuguhkan. Sementara Kasada ditemui oleh jangkung dan Riris, maka di dapur, Kirangga telah berbincang pula dengan Nyirangga tentang anak gadis mereka. Bagaimana maksud Kirangga sebenarnya? Bertanya Nyirangga. Nyirangga berkata Kirangga kemudian keadaan di Pajang nampaknya menjadi semakin rumit. Perang dapat pecah setiap saat. Itulah sebabnya, maka aku ingin kita menyempatkan diri berbicara tentang Riris. Tanda petik. Kenapa sebenarnya dengan Riris? Bertanya Nyirangga. Maksudku, bukankah ia sudah menjadi seorang gadis yang dewasa penuh? Aku kira memang tidak baik bagi Riris untuk hidup tanpa sisihan sampai umurnya menjadi semakin tua. Berkata Kirangga di Pajuda. Nyirangga mengangguk-angguk. Katanya aku juga sudah memikirkannya. Tetapi apa yang sebaiknya kami lakukan? Bukankah Riris seorang gadis yang menunggu datangnya lamaran? Tanda petik. Aku mengerti jawab Kirangga tetapi bukankah kita dapat ikut membantu mempercepat kemungkinan itu? Tanda petik. Tetapi Jangkung nampaknya juga belum memikirkan tentang hidup berkeluarga. Berkata Nyirangga. Tetapi Jangkung seorang laki-laki. Bagai-nya tentu lebih mudah untuk mendapatkan sisihan sesuai dengan Pilihannya daripada Riris yang seorang gadis. Berkata ayahnya. Lalu bagaimana maksud Kirangga? Bertanya istrinya. Aku memang menjadi sedikit bimbang untuk mengambil langkah yang pasti untuk kepentingan masa depan Riris. Justru karena Riris seorang gadis. Tetapi tentu saja Riris juga tidak boleh menunggu tanpa berketentuan. Tanda petik. Apakah Riris yang harus melamar? Bertanya Nyirangga. Bukan begitu Nyi, tetapi marilah kita berbicara tentang sebuah harapan. Berkata Kirangga. Nyirangga pun kemudian duduk di sebelah suaminya. Mereka menjadi semakin bersungguh-sungguh, karena sebenarnya lah bahwa Riris memang sudah waktunya untuk hidup berkeluarga. Semakin lama ia hidup sendiri, maka umurnya akan merambat semakin tua, sehingga orang-orang padukuhan itu akan menyebutnya sebagai seorang perawan yang terlambat mendapat jodoh. Padahal Riris adalah seorang gadis yang cantik, anak seorang prajurit yang cukup terpandang di lingkungannya meskipun ia belum seorang tumenggung. Bahkan Riris sering disebut sebagai sekuntum bunga yang mekar di padukuhannya. Tetapi justru karena itu, maka anak-anak muda menjadi silau memandangnya. Ketika seorang anak muda tertarik kepada Riris, tetapi dengan care yang tidak selajarnya, maka Kirangga sendiri telah datang kepada anak muda itu serta orang-orang yang membantunya, langsung menantang mereka. Nyirangga berkata Kirangga selanjutnya ada dua orang yang dapat kita harapkan untuk dapat menjadi kawan hidup Riris. Sebagai orang tua aku melihat, bahwa kedua orang itu nampaknya memang tertarik kepada Riris. Kita memang dapat mengharapkannya. Tetapi tentu tidak kedua-duanya. Tanda petik. Siapakah yang Kirangga maksudkan? Bertanya Nyirangga, meskipun sebenarnya Nyirangga sendiri juga sudah menduga-duga. Mereka adalah Angger Kasada dan Angger Risang. Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Jawab Kirangga. Nyirangga mengangguk-angguk. Katanya aku juga berpikir demikian. Aku melihat bagaimana kedua orang anak muda itu memandang dan bersikap terhadap Riris. Tanda petik. Tetapi bukankah tidak mungkin bagi kita untuk mengambil kedua-duanya bertanya Kirangga. Sudah tentu jawab Nyirangga. Jika demikian, kita harus memilih salah satu dari keduanya. Bukankah kita tidak dapat mengambil kedua-duanya untuk menjadi menantu kita, karena kita hanya mempunyai seorang gadis? Tanda petik. Nyirangga mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata tetapi kita harus tahu pasti sikap kedua orang anak muda itu. Tanda petik. Nyirangga berkata Kirangga justru karena itu, maka kita harus ikut campur. Jika kedua orang anak muda itu benar-benar menginginkan Riris, maka kita akan mendapatkan kesulitan. Kita menganggap keduanya seperti anak-anak kita sendiri. Bahkan aku memang pernah mengatakan kepada mereka, selagi mereka berdua masih menjadi prajurit-prajuritku, bahwa keduanya telah aku anggap sebagai anakku. Tanda petik. Jadi bagaimana kita harus memilih? Bertanya Nyirangga. Nyir, aku sebenarnya ingin mencampuri persoalan ini sebelum menjadi semakin rumit. Jika sejak sekarang kita mendorong salah seorang dari mereka untuk secepatnya mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, tetapi tidak meninggalkan kewajaran, maka persoalan itu akan dapat dikurangi. Kita tentu tidak akan sampai hati melihat kedua orang anak muda itu hubungannya yang sangat akrab menjadi renggang. Justru karena Riris. Berkata Kirangga. Apa yang dapat Kirangga lakukan? Bertanya Nyirangga. Aku akan bertanya kepadanya, kenapa sikapnya kepada Riris nampak lain dan khusus. Jawab Kirangga. Kepada siapa dari keduanya itu? Besak Nyirangga. Itulah yang ingin aku bicarakan jawab Kirangga. Nyirangga mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Nampak ada kebimbangan di dalam hati Nyirangga itu. Nyirangga berkata Kirangga tanpa mengurangi penghargaanku kepada Angger Risang, namun aku justru condong memilih Angger Kasada untuk menjadi sisehan Riris. Itu seandainya aku wenang menentukan. Tanda petik. Kenapa Kirangga memilih Angger Kasada dan bukan Angger Risang? Bertanya Nyirangga. Kau tentu tahu bahwa aku adalah seorang prajurit. Karena itu maka duniaku pun lebih menyatu dengan dunia keprajuritan. Sementara itu Angger Kasada juga seorang prajurit. Jawab Kirangga. Hanya itu? Bertanya Nyirangga. Itu adalah kunci kemampuanku untuk ikut campur. Aku dapat membuat suasana lebih baik bagi Angger Kasada. Aku dapat membuat alasan apapun agar Kasada lebih sering datang ke rumah ini. Kemudian aku tentu akan lebih mudah mengendalikan Kasada daripada Angger Risang. Jawab Kirangga. Tetapi bagaimana hari depan kedua orang anak muda itu? Bertanya Nyirangga. Kedua-duanya mempunyai kesempatan yang sama. Risang akan dapat menjadi seorang kepala tanah perdikan yang maju, tangguh dan berwibawa. Tetapi kesempatan Kasada pun terbuka. Pada umurnya yang masih terhitung sangat muda, ia sudah seorang lurah prajurit. Ia mempunyai banyak kesempatan untuk mendapat pangkat dan kedudukan yang lebih baik. Ia akan segera mendapat kenaikan pangkat dan kedudukan. Jika segalanya berlangsung wajar, maka ia tentu akan menjadi seorang tumenggung yang terhitung muda pula pada saatnya nanti. Tanda petik. Nyirangga mengangguk-angguk kecil. Ia dapat menerima pikiran suaminya itu. Bagi Kirangga, Kasada memang menjadi lebih dekat justru karena kedudukan mereka. Sementara itu Risang rasa-rasanya justru menjadi semakin jauh. Karena itu, maka Nyirangga pun berkata terserahlah kepada Kirangga. Jangan berkata begitu. Jika kau menyerahkan persoalan ini hanya kepadaku, maka aku akan menjadi bingung. Karena itu, aku minta kau juga ikut menentukan, sehingga kita akan mempertanggungjawabkan bersama berkata Kirangga kemudian. Aku setuju, Kirangga, jawab Nyirangga. Nah, jika demikian, maka baiklah. Aku akan berusaha tanpa merendahkan harga diri kita dan harga diri-riris sendiri. Aku tidak akan mengumpankan riris untuk memancing Kasada. Tetapi kita akan melihat sikap Kasada itu sendiri terhadap riris. Berkata Kirangga. Nyirangga mengangguk-angguk. Sementara Kirangga berkata selanjutnya hal ini memang aku hubungkan dengan kemelut yang terjadi antara Mataram dan Pajang dengan Madiun. Perang dapat saja terjadi dengan tiba-tiba. Aku dan Kasada dapat pula terlibat langsung dengan peperangan itu. Sebenarnya aku ingin sebelum perang itu terjadi, maka sudah ada kejelasan sikap. Kasada terhadap riris. Tanda petik. Apakah mereka harus segera menikah? Bertanya Nyirangga. Tidak. Tetapi kejelasan itu perlu. Maksudku, sebelum perang besar itu terjadi, Maka setidak-tidaknya Kasada telah memberikan peningset bagi riris. Yang penting bukan besar kecilnya peningset itiei. Bahkan seandainya peningset itu tidak bernilai jual sekalipun. Yang penting, bahwa segala sesuatunya sudah menjadi jelas. Jawab Kirangga. Nyirangga mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya jadi, apa yang dapat kita lakukan segera? Tanda petik. Membuat satu suasana agar kita dapat meyakinkan diri, bahwa Kasada memang tertarik kepada riris. Aku akan menghubungi seorang prajurit yang lebih tua tetapi dekat dengan Kasada, agar ia memberikan jalan bagi Kasada untuk berterus terang. Tanpa dorongan seperti itu, agaknya Kasada merasa segan untuk melakukannya. Jawab Kirangga di Payuda. Nyirangga masih saja mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku sependapat. Tanda petik. Pembicaraan itu terputus ketika jangkung masuk ke dapur. Dengan kerut dikening jangkung bertanya kenapa ayah tidak menemui Kasada. Tanda petik. Nanti dulu. Aku sedang berbicara dengan ibumu. Ada hal yang penting yang sedang kami bicarakan. Jawab Kirangga. Tentang apa? Bertanya jangkung. Tentang sawah kita di bulak utara. Jawab Kirangga. Kenapa dengan sawah itu? Apakah ayah berniat untuk menjualnya? Bertanya jangkung. Tidak. Aku tidak berniat untuk menjual tanah kita yang manapun. Jawab Kirangga. Jadi, ada apa dengan tanah itu? Desak yangkung. Kita kadang-kadang mendapat kesulitan air di bulak utara. Jawab ayahnya. Jangkung termangu-mangu sejenak. Ia tidak yakin bahwa hanya soal tanah itu saja yang dibicarakannya. Tetapi jangkung tidak mendesaknya. Ia yakin bahwa ayah dan ibunya, jika tiba saatnya, tentu akan mengatakannya juga kepadanya. Ayah berkata jangkung kemudian aku akan pergi sebentar untuk membawa kuda itu kepada seorang kawan yang memerlukannya. Tetapi aku tidak lama. Tanda petik. Pergilah jawab ayahnya. Tetapi bagaimana dengan kasada itu? Bertanya jangkung ia sendiri saja di perincitan. Tanda petik. Bukankah ada riris? Bertanya kirangga. Tentu tidak pantas jika riris menemuinya sendiri berlama-lama. Jawab jangkung. Tidak akan terlalu lama. Aku akan segera menemuinya. Jawab kirangga. Jangkung memang nampak ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan ayah dan ibunya di dapur. Sejenak kemudian, maka terdengar derap kaki kuda meninggalkan halaman rumah itu. Kasada memang hanya ditemui riris saja di perincitan. Riris nampaknya sudah tidak canggung lagi berbincang dengan kasada. Juga ketika jangkung pergi. Riris tidak segan menemui kasada sendiri di perincitan. Karena riris anak seorang prajurit, maka perhatiannya terhadap persoalan yang menyangkut dunia ke prajuritam pun cukup besar. Itulah sebabnya, maka ia tertarik. Mendengarkan cerita tentang perang yang terjadi di tanah perdikan Sembojan. Bahkan kemudian juga tentang kemelut yang terjadi di Pajang. Jika terjadi perang antara Pajang dengan Madiun, apakah kau dan ayah juga akan langsung terlibat? Bertanya riris. Memang mungkin sekali riris. Kami dapat saja mendapat perintah untuk maju ke medan perang. Jawab kasada. Tetapi bukankah ayah sudah menjadi semakin tua? Bahkan ayah pernah meninggalkan dunia ke prajuritan. Karena umurnya. Namun kemudian ayah telah ditugaskan kembali. Tanda petik. Kasada mengangguk-angguk. Tetapi katanya Kirangga adalah seorang prajurit yang terpilih. Itulah sebabnya, Kirangga di Payuda diangkat kembali untuk memegang jabatannya yang sekarang. Dibandingkan dengan para pandega yang lain, maka Kirangga di Payuda mempunyai wawasan yang luas. Tanda petik. Riris mengangguk-angguk. Tetapi terbayang juga kecemasannya, bahwa ayahnya pada umurnya yang semakin tua harus berada di tengah-tengahnya api peperangan. Kasada nampaknya tanggap akan perasaan riris. Karena itu, maka pembicaraannya pun segera dibelokan pada persoalan-persoalan lain yang mungkin menarik perhatian riris. Kasada mulai berbicara tentang tanaman-tanaman yang ada di halaman depan rumah itu. Beberapa buah sangkar yang tergantung di serambi dan bahkan sangkar bekisar di halaman depan. Siapakah yang memelihara tanaman, burung dan bekisar itu? Apakah jangkung mempunyai waktu cukup untuk melakukannya? Bertanya Kasada. Kakang jangkung tidak pernah menghiraukan semua itu. Aku dan ibu yang melakukannya, dibantu oleh Ki Muncar yang memang senang memelihara burung dan bekisar. Tanda petik. Kasada mengangguk-angguk. Namun ternyata di luar dugaan Kasada. Riris dapat berbicara panjang tentang burung baunya yang dapat menirukan tembang dan danggula. Sementara itu, Nyiranggalah yang lebih dahulu keluar dari ruang dalam ikut menemui Kasada. Nampaknya Ki Rangga baru berganti pakaian, karena udara terasa menjadi panas sehingga pakaian Ki Rangga menjadi basah oleh keringat. Baru sejenak kemudian, Ki Rangga itu duduk pula di peringgitan menemui Kasada. Tetapi ia membiarkan Nyirangga dan Riris duduk bersama mereka. Sementara itu di dapur, seorang pembantu Nyiranggalah yang sibuk menyiapkan masakan buat makan siang. Tetapi beberapa saat kemudian, Nyirangga dan Riris juga telah berada di dapur pula, sementara Ki Rangga duduk bersama Kasada di peringgitan. Kepada Kasada, Ki Rangga mengatakan bahwa ada sedikit masalah yang harus dibicarakannya dengan Nyirangga. Aku sudah menunda-nunda persoalan ini hingga sekarang berkata Ki Rangga di Payuda ada sedikit persoalan tanah di bulak utara. Tanda petik. Kasada hanya mengangguk-angguk saja. Ia tidak merasa berhak untuk bertanya persoalan yang harus dibicarakan dengan Nyirangga itu. Inilah persoalan yang sering timbul pada seorang yang bertugas di luar rumahnya, sehingga istrinya harus dapat ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di rumah. Tanda petik. Kasada masih saja mengangguk-angguk. Baginya, itu adalah satu gambaran keluarga seorang prajurit. Namun dalam keadaan tenang, maka persoalannya akan menjadi lain. Ki Rangga akan dapat lebih banyak berada di rumah. Ketika kemudian jangkung datang, maka jangkunglah yang kemudian menemui Kasada. Mereka tidak lagi duduk di peringgitan. Tetapi mereka berada di serambi gandok. Duduk di amben panjang mereka memang merasa lebih longgar daripada duduk bersilah di peringgitan. Ketika saatnya makan siang tiba, maka mereka pun duduk di ruang dalam mengelilingi hidangan yang telah disediakan. Ternyata pembantu Nyirangga telah memotong seekor rayam untuk menjamu tamunya. Menjelang sore hari, maka Ki Rangga di Payuda dan Kasada pun telah bersiap-siap pula untuk kembali ke Payang. Sementara itu, Ki Rangga telah berpesan kepada Nyirangga, agar berbicara juga dengan jangkung, karena jangkung adalah saudara tua riris. Cobalah dengar pendapatnya berkata Ki Rangga. Seperti yang direncanakan, maka di sore hari, Ki Rangga di Payuda bersama Kasada telah meninggalkan rumahnya kembali ke barak. Mereka tidak dapat terlalu lama meninggalkan pasukannya, justru pajang memang sedang dalam kesiagaan penuh menghadapi perkembangan keadaan yang semakin rumit. Bagi Kasada, kesempatan yang hanya sehari itu telah membuatnya semakin merenung. Pertemuannya dengan riris yang tidak diduganya sebelumnya telah membuatnya semakin tenggelam dalam arus perasaannya. Sementara itu, sebagaimana pesan Ki Rangga, di Payuda, Nyirangga telah mencari kesempatan untuk berbukar dengan jangkung. Ketika riris sedang mandi, maka Nyirangga telah memanggil jangkung untuk berbincang di serambi gandok. Jangkung memang merasa heran bahwa ibunya memanggilnya di serambi gandok. Satu hal yang tidak terbiasa dilakukan. Jangkung berkata ibunya kemudian ada persoalan yang penting yang harus kau ketahui. Ayahmu dirisaukan oleh kemelut yang semakin kelam antara pajang dan madiun. Tanda petik. Apa hubungannya dengan tanah di bulak utara? Bertanya jangkung. Memang tidak ada jangkung jawab ibunya. Jadi, desak jangkung. Masalah yang sebenarnya bukan masalah tanah di bulak utara jawab ibunya. Jangkung memandang ibunya dengan heran. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa persoalan yang sedang dibicarakan adalah persoalan tanah di bulak utara. Jangkung berkata ibunya mungkin persoalan yang dikemukakan oleh ayahmu terasa tergesa-gesa. Tetapi itu bukannya tanpa sebab. Seperti yang aku katakan, bahwa persoalan antara pajang dan madiun nampaknya tidak semakin meredah. Bahkan semakin memanas. Sementer itu ayahmu dan Kasada adalah seorang prajurit. Tanda petik. Apa hubungannya dengan Kasada? Bertanya jangkung. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menyampaikan persoalan yang dibawa oleh ayahnya yang menyempatkan diri pulang dari pajang. Jangkung mendengarkan keterangan ibunya dengan saksama. Namun wajahnya semakin lama menjadi semakin berkerut. Demikian ibunya selesai berbicara, maka jangkung pun menyahut ibu, Kenapa ayah menjadi begitu tergesa-gesa? Tiba-tiba saja ayah pulang dengan membawa persoalan itu? Tanda petik. Bukankah sudah aku katakan, bahwa kemelut antara pajang dan madiun menjadi semakin gawat? Tanda petik. Kenapa justru dalam keadaan yang demikian, hubungan antara Riris dan Kasada harus segera dipastikan, meskipun baru pada taraf penyerahan peningset? Tanda petik. Hal itu akan memberikan ketenangan pada kedua belah pihak seandainya Kasada harus pergi ke medan perang. Jawab ibunya. Namun suaranya menjadi hampir tidak terdengar jangkung. Ada kemungkinan bahwa ayahmu juga akan pergi ke medan. Tanda petik. Tetapi ibunya terkejut ketika jangkung menjawab aku tidak sependapat ibu. Hati Riris harus tumbuh dengan wajar tanpa dipacu dengan care apapun juga. Aku juga tahu bahwa Kasada dan Risang menaruh hati terhadap Riris. Tetapi aku tidak tahu, yang manakah yang lebih dekat di hati Riris. Nampaknya bagi Riris, Kasada dan Risang, masih berada pada ujung timbangan yang datar. Sehingga Riris sama sekali belum dapat menentukan pilihan. Tanda petik. Karena itu, ayahmu akan membantu membangunkan suasana yang dapat mempercepat persoalan. Bukan menyuruhkan Riris sebagaimana seseorang menawarkan dagangan. Tetapi ayahmu ingin segera mendapatkan satu kepastian. Tanda petik. Jangkung menggelengkan kepalanya. Katanya aku mempunyai pendapat lain ibu. Aku pun mengenal Kasada dan Risang dengan baik. Aku sedikit banyak mengerti sikap dan pandangan hidup masing-masing. Keduanya memang hampir sama sebagaimana wajah dan bentuk tubuh mereka yang hampir sama. Memang sulit untuk menjatuhkan pilihan. Tetapi sudah tentu tidak sekedar karena ayah dan Kasada berada dalam lingkungan yang sama. Tanda petik. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya ibunya. Ayah tidak perlu mencampuri persoalan mereka. Biarlah pilihan itu tumbuh dan berkembang di hati Riris sendiri. Jawab Jangkung. Jangkung berkata ibunya ada persoalan lain yang dipikirkan ayahmu. Tanda petik. Persoalan apa lagi ibu? Bertanya Jangkung. Jika kedua anak muda itu sampai pada satu puncak persaingan, maka akan timbul persoalan yang tidak baik antara keduanya. Tetapi sebelum itu terjadi, ayahmu ingin salah satu di antaranya dengan cepat menyatakan sikapnya. Dengan demikian, maka tidak akan ada persoalan lagi di antara semua pihak. Jawab ibunya. Jangkung mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian berkata jika itu persoalannya ibu, maka aku justru ingin menyatakan pendapatku. Aku lebih senang riris hidup bersama Risang daripada Kasada. Tanda petik. Ibunya justru menjadi termangu-mangu. Dengan nada ragu ia bertanya kenapa. Tanda petik. Risang nampaknya lebih terbuka dari Kasada. Kita tahu keadaan keluarga Risang. Kita tahu siapa orang tuanya. Siapa pula keluarganya. Tetapi kita tidak tahu siapakah orang tua Kasada. Siapa pula keluarganya. Ketika kita akan pergi ke tanah perdikan Sembojan, Kasada menolak untuk pergi bersama-sama. Kasada hanya selalu menyatakan bahwa ibunya, seorang petani kecil, merasa dirinya terlalu kecil pula untuk berada di antara orang lain. Tanda petik. Nyai Rangga mengangguk-angguk. Persoalan yang dikemukakan oleh Jangkung itu memang merupakan persoalan yang penting. Bagaimanapun juga, latar belakang. Kehidupan keluarga itu ikut menentukan kehidupan seseorang. Namun ibunya itu menjawab tetapi bukankah kita pernah bertemu atau setidak-tidaknya mengenal ibu Kasada. Tanda petik. Hanya sepintas lalu jawab Jangkung. Lalu katanya berbeda dengan Risang. Seandainya kita melihat sebuah rumah, maka pintu rumah Risang itu terbuka. Ia pun mempunyai kedudukan yang sangat baik. Seorang kepala tanah perdikan yang besar. Tanda petik. Tetapi kedudukan Kasada juga cukup baik. Ia seorang lurah prajurit pada umurnya yang masih muda. Menurut perhitungan ayahmu, pada saatnya Kasada akan dapat menjadi seorang tumengkung. Berkata ibunya. Tetapi aku tetap meragukan, apa sebab yang sebenarnya sehingga Kasada berkeras untuk memberikan sekat pada ibunya itu. Sahut Jangkung. Nyai Rangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya tetapi agaknya ibunya sendiri yang berusaha membatasi dirinya dari lingkungan di seputar anaknya. Justru karena kasih seorang ibu, maka ia tidak ingin memberikan warna yang buram kepada anaknya itu. Tanda petik. Bukankah itu tidak wajar ibu? Seolah-olah Kasada harus menyembunyikan sesuatu yang dianggapnya akan dapat mengotori namanya. Berkata Jangkung kemudian. Ibunya tidak menjawab lagi. Sementara itu ia mendengar suara riris yang memanggilnya di ruang dalam. Agaknya gadis itu sudah selesai mandi dan berbenah diri. Jangkung berkata ibunya sebaiknya kau bertemu dengan ayahmu. Tanda petik. Ya ibu aku akan menemui ayah di pajang. Jawab Jangkung. Tetapi hati-hatilah berbicara dengan ayahmu. Apalagi tidak di rumah sendiri. Kasada juga harus tidak mendengar pendapatmu itu. Jangan sampai terjadi salah. Paham? Ibunya berhenti sejenak, namun kemudian katanya tetapi bagaimana dengan kau sendiri? Bukankah kau tidak merasa menyesal jika kita berbicara tentang riris dahulu daripada berbicara tentang kau? Tanda petik. Oh sahut Jangkung tidak ada masalah dengan aku sendiri. Aku justru merasa perlu untuk ikut berbicara tentang riris, karena seperti ayah, aku pun mengenal kedua anak muda itu dengan baik. Tanda petik. Ibunya tidak dapat berbicara lebih lama lagi. Terdengar suara riris memanggil ibunya berulang kali. Aku di sini jawab ibunya sambil melangkah turun dari serambi gandok dan memasuki longkangan. Namun sementara itu riris justru keluar dari pintu peringgitan sambil memanggil ibunya pula.